selamat menikmati selamat malam berjumpa lagi dengan saya DGS Oficial di tiktok DGS malam hari ini kita akan sejarah gereja dan pada bagian ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang ajaran apolinaris dari laudekia kemudian utikis dan juga monotelitisme nah sebelumnya kita sudah membahas beberapa bagian-bagian pengajaran tentang ajaran-ajaran sesaat ini nah Bapak Ibu Saudara-saudaraiku saya berikan dulu kepada moderator kita untuk memberikan pengantar silakan komandan selamat malam halo salve komandan ya salve selamat malam iya malam komandan kita kemarin itu gak bisa ya berupa hari yang lalu kita untuk live komandan karena ada sesuatu hal yang apa yang kita harus selesaikan ya komandan ya kegiatan kita masing-masing komandan betul ya teman-teman pada malam hari ini bisa dibagikan live kita ya kita akan membahas kembali ajaran-ajaran yang telah dikutuk oleh gereja yaitu keajaran yang diluar dari gereja dan bukanlah berasal dari magistrium gereja atau apa yang diajarkan oleh rasul kepada kita nah bagaimana sih tangkapan gereja dalam menghadapi aliran-aliran sesat ini dan ajaran-ajaran sesat ini dan bagaimana sikap kita sebagai umat beriman yang berasal dari gereja katolik memandang hal tersebut nah banyak sekali komandan ternyata teman-teman kita ini lupa atas pembahasan kita kemarin ya komandannya pembahasan kita mengenai ada liran yang telah dikutuk seperti arianisme manik heis dan berapa yang lainnya komandan mungkin nanti akan kita singgung komandan seperti review ya karena dari teman-teman kita juga tidak terlalu mungkin ya terlalu memfokuskan untuk mendengar gitu ya tapi gak apa-apa nanti akan kita bahas kembali teman-teman seperti yang sudah disampaikan tadi kita akan bahas mengenai ajaran sesat yaitu etukisme apolarianisme dan monotelistisme nah apa sih aliran-aliran ini dan sebenarnya pemaknannya apa sih dan apa yang salah dari ajaran ini nanti akan kita bahas teman-teman bersamaan dengan komandan geas ya nah untuk teman-teman sarasen diharapkan untuk duduk manis dia makan popcorn kalau tidak mau mendengar dan bahkan menulis apa yang sudah kita sampaikan ya dan untuk teman-teman gerejawi ambil buku ambil pena catat data yang kita sampaikan karena itu akan sangat-sangat kalian butuhkan bahkan teman-teman juga yang ktks ktks juga arus ya membawa buku dan pena untuk mencatatnya why karena ini jarang sekali untuk dibahas ketika di ktks ya teman-teman mungkin segitu aja komandan dari saya komandan untuk pembukaannya baik ya baik terima kasih komandan minah yang sudah membantu kita untuk diskusi pada malam hari ini dan tentu kita fokus kepada apa yang menjadi topik kita ya supaya tidak lari kemana-mana dan supaya kita benar-benar membahas tiga bagian penting yang kita bahas hari ini yaitu tentang bagaimana kita bisa mengerti bahwa ternyata di dalam sejarah gereja itu banyak bermunculan aliran-aliran sesat nah dengan kita membahas hal-hal ini saudaraku kalau bagi diri saya sendiri setelah saya baca-baca hal-hal ini yang nyeleneh-nyeleneh ini saya tidak kaget ketika kemudian ada pengajaran-pengajaran yang yang si A bilang ini yang si B bilang itu saya seperti orang sudah kebal gitu ya ah istrinya begini eh lu mah ngomong apa ngomong apa terserah lu yang penting saya sudah tahu ini sebenarnya dia ini mengajarkan apa dalam sejarah gereja gitu ya misalnya ada oneness lah unitarian lah kemudian pengandut sabelianisme lah dan lain-lain akhirnya kita sudah kebal tidak mau repot-repot untuk menyembuhkan diri untuk menanggapi itu kira-kira karena kita sudah berpegang pada apa yang diajarkan oleh para rasul pada kita dan diwariskan kepada kita nah nah sekarang kita memulai mungkin saya berikan ke komandan satu untuk kita doa pembuka nanti saya penutup ya silahkan silahkan halo komandan satu ya ya komandan oke baik teman-teman kita satukan hati kita kita berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus amin Roh Kudus amin Allah Allah Tretunggal Maha Kudus yang bertahsat di kerajaan sorga berkati kami pada malam hari ini dengan nikmat pengajaran agar apa yang kami wartakan yang keluar dari mulut kami beroleh hikmat untuk mereka yang balik mendengar dan berikan juga hikmat kepada teman-teman yang mendengar agar bisa mengerti dan memahami pewartaan kami dan pengajaran kami agar mereka pun mampu dalam mempertanggungjawabkan imannya ke dalam kehidupannya masing-masing ketika dipertanyakan mengenai iman mereka kami berdoa juga Allah yang berkuasa dan bertahta selamanya di kerajaan sorga kami berdoa atas malam hari ini biarlah semua bagi mereka yang mendengar mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar satu-satunya Allah yang hidup satu-satunya Allah yang membijaksana kami haturkan semua doa kami di dalam perantaraan putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang bersatu dengan engkau dan persatuan Ruh Kudus kini di sepanjang segala abad dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Haleluya Amin wow disambut langsung oleh Pastor Engga terima kasih Pastor nanti kita akan sampaikan juga itu ya oke mungkin pengantar dulu moderator kita apa yang kita bahas hari ini silahkan ya terima kasih dan geas ya teman-teman mungkin karena beberapa hari yang lalu banyak banget yang bertanya kapan untuk pengajarannya dan mungkin juga ada yang beberapa DM saya untuk pengajaran berikutnya lagi karena saya rasa ini merupakan titik yang baik ya komandan karena mereka merasa ini haus akan pengenalan tersebut akan pengetahuan yang sebenarnya harus mereka dapati ya secara umum dan kita sengaja membawanya secara umum dan kita bahas bukan karena untuk menjatuhkan satu pihak tetapi inilah apa yang telah dihadapi oleh gereja seperti yang di Romo Engga katakan sepanjang zaman gereja kudus nantiasa diterpas sebagai berbagai pengajaran aneh ya teman-teman tapi gereja tetap kokoh ini membuktikan bahwa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus kepada Petrus dan Rasul-Rasul di Matius bagian penutup ya komandan bahwa Tuhan Yesus akan menjaga gerejanya sampai pada akhir zaman nah inilah yang dihadapi oleh gereja katolik dan bagaimana si respon gereja katolik dalam hal-hal ajaran-ajaran yang nyeleneh itu yang bahkan datangnya kemudian daripada Rasul jadi kalau misalkan ada yang menyatakan ini ajarannya yang paling benar lalu kenapa di kekrisinan tidak mengambilnya sebagai dasar iman kita harus tahu dulu dalam kekrisinan itu tidak semua aliran atau pengajaran itu dijadikan sebagai sumber pengajaran karena apa? karena kita mengenal namanya mata rantai teman-teman mata rantai itu apa sih Mina? mungkin beberapa orang yang sini ada teman-teman sarasan juga mengerti ya mata rantai mata rantai itu adalah yang dimana ajaran itu bersumber para Rasul mendapatkan pengajaran itu daripada Yesus ketika Yesus memberikan semua pengajarannya kepada para Rasul dan Yesus meminta kepada para Rasul semuanya untuk mengabarkan Injil keselamatan apa yang telah diajarkan oleh Yesus kepada para Rasul untuk disebarkan kepada seluruh bangsa kalau sudah menyangkut bangsa berarti segala suku ya suku budaya dan semuanya yang terdapat disebut bangsa nah ini menjadikan teman-teman dasar bagi kami kekeristanan bahwa ajaran-ajaran nyelanih itu bisa dideteksi itu tidak tepat dan tidak sesuai dengan kekeristanan bagaimana sih karena kita masih menjaga yang namanya tradisi yang diajarkan oleh para Rasul disebut tradisi apostolik teman-teman apostolik atau apostol rasul atau yang diutus oleh Tuhan nah banyak banget orang-orang yang berpikir yang mengutus itu hanya Tuhan yang bisa betul itu membuktikan bahwa Yesus merupakan Tuhan bukan yang datangan baru disahkan di konsili nikah kebanyakan orang itu bingung dalam konsili ini komandan mereka masih mengulangin hal yang sama walaupun sudah dijelaskan ya dijelaskan berkali-kali bahwa itu bukanlah menetapkan atau mengesahkan ketuhanan Yesus di konsili nikah tahun 325 melainkan menegaskan ajaran sesat arian yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul itu bisa kita deteksi karena murid para rasul itu masih hidup pada saat itu teman-teman jadi bukan hal yang baru gitu loh bukan hal baru bagi kekristenan dalam hal yang namanya aliran-aliran sesat ini melainkan sudah dihadapi oleh gereja berabad-abad yang lalu jadi jangan heran kalau ada yang mengatakan tiba-tiba datang ujuk-ujuk bilang begini kekristenan itu tidak sesuai lagi dengan kitab suci dan ajaran Tuhan dia menyembah manusia bukan Tuhan mana ada orang menyembah Tuhan menjadi manusia Tuhan itu tidak boleh menjadi manusia itu lihat Tuhannya orang Kristen baru disahkan di konsili Nikea nah hal yang seperti inilah yang mendasari kita teman-teman untuk membahasnya di sini kita akan review lagi pengajaran arianisme manekheisme dan juga makedonius ya komandan ya kita kemarin bahas itu ya nah kenapa kita bahas lagi teman-teman kita review lagi karena ini sangat juga penting teman-teman mungkin yang lain juga penting tetapi ini yang paling senter dan paling juga sering digunakan oleh orang-orang dalam yang namanya mengatakan ini adalah ajaran dari Tuhan katanya ya padahal padahal ajaran yang dari Tuhan yang dimaksudkan itu adalah ajaran yang berasal dari pola pikirnya manusia ya komandan ya pola pikir manusia yang dari sekolah filsafat teman-teman nah ini yang membuat kita sedikit tertawa ketika mendengar hal itu untuk ditanya bagaimana datanya mereka semua bingung nah perlu diketahui teman-teman aliran sesat ini bukanlah namanya datangan di abad 16 di abad pertama sudah pernah ada bahkan aliran-aliran yang disebutkan itu juga sudah sudah dikutuk oleh gereja sudah lama sejak lama sekali teman-teman nah mungkin kita akan review pengajaran-pengajaran yang sesat kemarin yang sempat kita bahas ya teman-teman itu Arius Arianisme dan Manichisme serta Makedonianisme oke silahkan komandan waktu dan tempat dipersilahkan baik nanti juga paman Yusuf yang sudah bergabung juga nanti akan juga membantu kita untuk mengingatkan kembali yang sudah kita bahas mengenai Arianisme kemudian Manichisme dan juga Makedonius ya jadi gini teman-teman yang selalu berkaitan dengan Arianisme itu adalah tentang keilahian Kristus ya yang selalu dipersoalkan di negara plus 62 ya dimana mereka suka sekali bisa dikatakan ya mengarang cerita lah maka tadi seperti yang disampaikan oleh kemandan itu ya kalau ditanya kepada mereka misalnya contohnya bisa gak kamu tunjukkan misalnya mana datanya gitu ya apa yang kamu katakan misalnya kamu punya gak dokumen konsili yang anda maksud misalnya gitu ya saya yakin tidak akan bisa mereka tunjukkan contoh tadi selalu dikaitkan konsili Nikea itu terkait dengan pengangkatan Yesus sebagai Tuhan nah ini kan sebenarnya bisa dikatakan sebagai ungkapan orang yang tidak berpikir ya kenapa saya katakan semacam itu ya karena kalau orang yang berpikir dia akan bertanya lah dari mana itu didapatkan kenapa kok bisa-bisanya orang bisa mengatakan keputusan konsili Nikea adalah itu mengangkat Yesus sebagai Tuhan nah maka dari itu akhirnya saya berpikirnya begini orang yang suka menuduh seperti itu sebenarnya patut dipertanyakan apa yang dia imani terlebih dahulu karena biasanya orang yang suka menuduh-nuduh itu orang yang suka mengurus keyakinan orang lain itu biasanya kalau kita masuk kepada secara psikologi atau sosiologi itu orangnya biasanya ada yang tidak beres dengan dirinya sehingga dia sibuk mengurus orang lain mengurus ajaran orang lain bahkan mungkin tanpa data sekalipun dia akan berani ngomong ya dia akan berani ngomong apapun tanpa data loh tapi dia dengan pede menyampaikannya nah saya persingkat kita sudah membahas mengenai arianisme bapak ibu di mana arius ini adalah seorang pastor yang bertugas di wilayah keuskupan Alexandria di mana pada suatu waktu dia mengajarkan suatu ajaran yang mengatakan ada masa di mana Yesus tidak ada dengan kata lain dia mengatakan Yesus itu hanyalah ciptaan atau Yesus itu lebih rendah dari bapak jadi ada masa di mana dia tidak ada maka dia bisa dikatakan arianisme ini mengajarkan Yesus itu hanya ciptaan pertama saja oke kemudian akhirnya pengajaran semacam ini ditanggapi ya saya persingkat saja jadi arius ini mau mengajarkan bahwa ya Yesus itu tidak setara dengan bapak jadi ada waktu ketika ia tidak ada dan ia dijadikan dari hal yang tidak ada jadi bisa dikatakan kalau di zaman sekarang di zaman modern ini orang itu sering mengatakan Yesus itu ciptaan dan itu bisa disinyalir dia mengambil salah satu pengajaran dari heresi atau ajaran sesat arianisme ini nah karena ini muncul di tahun tiga ratusan bapak ibu itu artinya ini bisa dikatakan bahwa sudah ada pengajaran yang baku di dalam gereja selama selama tiga abad ya 300 tahun gitu ya mereka sudah mengenal pengajaran-pengajaran yang benar pengajaran-pengajaran yang diajarkan kepada mereka sudah sudah diketahui mengenai itu sehingga murid para rasul atau juga ada murid dari muridnya para rasul itu mengetahui ya hal ini dan pertama-tama yang mengetahui tentunya tentunya adalah uskup yang ada di wilayah Alexandria yang kita kenal sebagai Santo Alexander namanya ya lalu kemudian karena dia mengetahui ada pengajaran semacam itu kemudian diadakanlah Konsili Alexandria pada tahun 321 ya namun demikian teman-teman disitu tidak putus ya tidak Arius tidak mengalah dengan apa yang diajarkan lalu kemudian karena Kaisar dan Kaisar Konstantin dan juga Lysinius ini sedang bermasalah wilayah mereka semakin kacau baik dalam bidang politik maupun keagamaan maka atas prakarsa dari Paus Sylvester pertama kemudian juga Kaisar lalu diadakanlah yang namanya Konsili Nikea pada 325 dan Paus Sylvester mengirim tiga orang utusan untuk membantu konsili itu yaitu ada Hoseus dari Cordoba ada Victus dan Vincentius dua orang imam dan satu orang uskup yang mewakili Paus untuk mengadakan konsili ini dan kemudian diputuskan mengenai apa yang diajarkan oleh gereja sejak semula ditegaskan di sana di sana tidak ada pengangkatan Yesus sebagai Tuhan yang ada di sana adalah penegasan ajaran yang sudah ada supaya heresi arianisme ini kemudian mencabut ajaran itu dan ternyata teman-teman di konsili itu ada dua orang yang mendukung yang memang orang ini berasal dari wilayah-wilayah Jazirah Jazirah Arab misalnya Sekundus dari Tolomeis kemudian ada juga yang dari Palestina ada satu orang itu ya teman-teman pada saat itu namanya bukan Palestina nah ketika dikutuk di dalam konsili itu bahwa pengajaran Arius yang mengatakan ada masa dimana firman Allah tidak ada dan kemudian diciptakan dari hal yang tidak ada itu artinya ada masa dimana Tuhan menciptakan firmannya atau menciptakan Yesus maka akhirnya kelompok pengajaran Arius ini kemudian banyak yang melarikan diri ke Jazirah Arab nah kemudian kenapa disana mereka banyak melarikan diri karena tadi ada dua orang yang mendukung tadi itu di dalam konsili dua orang ini mereka tidak tanda tangan keputusan konsili mereka melindungi Arius ada dua orang kemudian teman-teman akhirnya berkembang di Jazirah Arab bahkan kemudian muncul juga orang yang terkenal dari salah seorang pastor Aryan ini ya pastor penganut Aryan ini ya muncul ya bernama Bu Hayro ya namanya Bu Hayro itu dicatat dalam buku Adab Byzantium dia adalah seorang penganut Aryan ya namanya Bu Hayro dan dia pernah menjadi pastor di Syam atau di Suriah ya nah ternyata Bu Hayro ini dikenal hidupnya itu sekitar abad ke-6 nah kita bisa memperkirakan bahwa ternyata gerakan dari Aryan ini bertahan cukup lama gitu ya sampai di abad ke-6 sampai Bu Hayro ini diketahui diketahui ajaran Aryan bahwa dia ini suka membuat nubuat nubuat ya suka membuat nubuat nubuat entah itu nubuat palsu atau nubuat nubuat yang bisa dikatakan ya namanya nubuat dari penganut heresi ya nah maka 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 dari itu itulah kemudian yang terjadi dengan Aryanisme dan iman kita ditegaskan bahwa Yesus Kristus itu dia adalah sungguh ilahi dan sungguh manusia karena memang dia adalah logos logos yang menjadi manusia ketika dia menjadi manusia logosnya tidak hilang keilahiannya tidak hilang atau sementara ditinggalkan tetapi dalam satu pribadi itu adalah kodrat ilahi juga dan kodrat manusia yang tidak bisa dipisahkan namun juga tidak bercampur ya nah itu kurang lebih dari Aryan yang sudah kita bahas kemarin ya mungkin ada tambahan dari Paman Yusuf mengenai Aryan ini sebelum kita lanjut ke bagian review selanjutnya selamat malam Paman Yusuf ada yang mau ditambah oke salve selamat malam dua apologetik katolik ya ya malam ya begini apa sedikit saja yang ketika kita harus apa ya saya lebih kepada aktualkan pemikiran-pemikiran yang sudah dipaparkan Bang Gia dengan juga Mbak Mina dengan keadaan TikTok sekarang yang coba menyuarakan kembali ajaran-ajaran yang telah padam ini ya itu oleh karena itu sebagai umat katolik seharusnya karena memahami hal-hal seperti ini bukanlah sesuatu yang sekarang ini susah didapat tetapi sekarang mudah ya dengan mengikuti The Gia ataupun Mina Young ini sudah bisa mendapat informasi-informasi seputar penyesatan ini bisa menangkis saya melihat ada fenomena baru di dunia TikTok yang coba mengatakan jangan dong sesama Kristen saling menyesatkan ini yang bahaya saya melihat titik bahayanya di saat orang Kristen sendiri mengatakan jangan dong saling menyesatkan karena apa sejarah gereja sudah membuktikan itu seperti yang dipaparkan itu hanya tambahan sedikit untuk Aryanisme ini sendiri ya kalau kita lihat sejarah pemetaan apa ya pemikiran atau sejarah pemikiran yang coba kita kembangkan ya betul ya memang mereka ini akan larinya ke arah jasira Arab itu oleh karena itu ketika seorang sejarah pemikiran berani menguak apa yang terjadi di seputar jasira Arab akan ada benang merahnya antara pengajaran Aryanisme dengan sesuatu yang dikatakan kawan kita sebelah ya tentang pengajaran pengajarannya ada sedikit benang merahnya disitu oleh karena itu memang jelas dapat dideteksi melalui pemetaan sejarah pemikiran itu itu juga untuk menjawab Aryanisme ini sebenarnya di katolik ini juga sering ya sering dikatakan filsafat ini membantu memahami hal-hal yang abstrak ini untuk bisa dijelaskan dipertanggungjawabkan secara baik atau secara lebih benar dari kacamata iman itu sendiri jadi ketika menyikapi hal-hal tentang kekristian apa kristus itu ada jedanya atau ada masa tertentu dia tidak ada menurut Aryan oleh karena itu sebenarnya mudah ditangkis oleh karena itu juga saya lebih tertarik kepada yang sekarang ini yang coba dikembangkan kawan-kawan di tiktok mereka juga mengatasnamakan pengajar kristen ini yang bahaya ya sebagai umat katolik seharusnya tahu bahwa jangan pernah kendorkan semangat kalian untuk melihat kesesatan itu memang sesat tidak perlu dengan dengan apa statement jangan saling menyesatkan sudah berarti kita harus kendur tidak karena kesesatan haruslah dinyatakan sesat karena itu memang hakisan dari dalam yang membahayakan oleh karena itu memang pemikiran Aryas ini ditolak ya karena hal-hal dasar mereka tidak akan mampu mempertanggungjawabkan baik secara Alkitabiyah maupun filosofis karena di dalam kekatolikan hal-hal yang berhubungan dengan keilahian sesuatu yang abstrak ini memang harus ada pendekatan pendekatan pemikiran filsafat sendiri untuk bisa menjelaskan lebih baik terutama tentang firman belum ada ini kan gampang kalau kita melihat kerangka filsafatnya saja sudah berantakan ini Aryus jadi ketika menyikapi hal-hal seperti ini sebagai apologet katolik yang saya lihat mungkin bang gea juga mbak mina ini kuatkan semangat suarakan dengan tegas bahwa sesat adalah sesat jangan berkompromi dengan kesesatan karena saya melihat di situasi tiktok sekarang ini orang dengan tameng baru yaitu jangan dong saling menyesatkan ini bahaya oleh karena itu suarakan lebih lantang tentang kesesatan yang telah terjadi di sejarah gereja ini dan coba kita aktualkan di kehidupan kita sekarang bahwa di dunia tiktok ini bahwa orang akan merasa ya semua berhak mengajarkan walaupun itu sesat ini yang bahaya ini akan sudah banyak kita lihat di tiktok ya bahwa semua mengatas namakan kristen kristen yang mana mengajarkan kesesatan sudah jelas sesat tapi tidak mau mengakui kesesatannya dan mengatakan kristen yang sebenarnya itu sesat ini yang kacau oleh karena itu memang bagus ya untuk pengarahan sedikit tentang ajaran-ajaran sesat ini arianisme memang semua sudah tahu ya karena ini unitarian ini sudah apa ya sudah bisa bisa diketahui umum secara apa secara ini di dunia-dunia informasi ini hanya sebelum saya turun mungkin yang saya langsung masuk ke eutikas tadi ketika saya dengar bang dia mengatakan eutikas ya ini sebenarnya agak-agak sedikit ini ya karena tentang duinatur ini agak apa pemikirannya itu ya kita akan kembali ke KGK kalau bisa ya supaya tahu pengajaran yang benar tentang duinatur itu karena memang agak sedikit rentan disini salah sedikit kita maka terjerumus kepada kesesatan itu oleh karena itu etikas kenapa ditolak karena memang etikas ini hanya lebih memfokuskan tentang bagaimana keilahian karena memang ya kita harus lihat ada sejarah yang bersambung antara etikas dengan Nestorius itu sehingga kita bisa memahami kenapa etikas ini coba mengajarkan sesuatu yang akhirnya juga ada kelemahannya karena menonjolkan satu sisi dan agak sedikit mengabaikan sisi yang lain karena duinatur ini sangat agak sedikit saya bilang apa rentan dengan ketika kita salah menempatkan pemikiran itu maka kita jatuh dalam pemikiran yang salah seperti itu bang geaya karena saya tidak punya waktu panjang jadi saya izin turun sekalian Tuhan memberkati kalian sebagai apologet katolik yang handal terima kasih kita 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 bukan apologet lagi belajar enggak enggak sudah bagus informasi itu bagus untuk semua kalau muda katolik agar semakin merapat ke channel channel yang membagikan informasi memang semua akan tahu tetapi macam ini ya macam alamat web mana yang harus dimasuki itu kadang-kadang orang enggak tahu jadi memang ini bagus untuk dibagikan atau disiringkan terima kasih ya Tuhan membakati saya izin turun ya sekalian terima kasih Pak Yusuf baik kemarin setelah kita membahas Aryan apa ya kemandan manihisme ya oh ya oke saya ingat teman-teman ini mesti saya review meskipun belum masuk kepada yang kita bahas karena yang kita bahas nanti enggak terlalu begitu berbelit-belit ini perlu kita ingat karena penting terutama yang manihisme ini jadi teman-teman manihisme ini bisa kita lihat dia salah satu hal yang dia lakukan adalah suka suka mengklaim ya suka mengklaim seorang yang bernama Mani ya yang hidup sekitar abad ketiga dia mengklaim diri sebagai Rokudus dia mengatakan saya ini adalah para Kletos penyempurna agama para penyempurna agama Yesus Zoroaster dan Buddha itu yang dilakukan oleh Mani ini dia mengklaim diri kemudian dia mengatakan di dalam Yohanes 14 dan juga Yohanes 16 disitu sudah di membuatkan tentang diri saya bahwa saya adalah Nabi terakhir itu ya jadi itu yang dia buat ya yang sangat menonjol dari dia nah kemudian Manifisme ini juga kemudian memirip-miripkan dirinya dengan Yesus dia punya murid juga 12 ya punya murid 12 kemudian dia juga membuat hukum-hukum ya 10 hukum ya yang diikuti oleh para pengikutnya gitu ya tetapi yang paling fenomenal ini adalah bahwa seorang yang bernama Mani ini ternyata mirip dengan Montanus jadi mereka mengaku-ngaku sebagai roh kudus ya yang dijanjikan Yesus di dalam Yohanes 14 16 dan 17 nah apakah Anda menemukan peristiwa yang sama di dunia di dunia Youtube dan TikTok ada orang yang mengklaim Injil Yohanes 14 16 17 bahwa ini adalah untuk junjunganku gitu ya nah kalau Anda menemukan seperti itu gak usah kaget itu adalah contohnya ya jadi bukan bukan hanya orang-orang yang sekarang ini mengklaim mengklaim itu yang pernah melakukan Montanus pernah ya Montanus itu pengajar sesat itu dia mengatakan saya para keletos yang dikatakan dalam Yohanes 14 16 dan 17 maksud saya pasal 14 pasal 16 ya itu kan panjang itu ya demikian juga manichisme ini pendirinya saya ini nabi terakhir penyempurna agamanya Yesus agamanya Buddha agamanya Zoroaster lalu dia mengklaim diri saya ada di nubuatkan dalam Yohanes 14 nah kalau nanti anda menemukan semacam-semacam ini gak usah kaget makanya saya juga kadang-kadang ada orang yang bertanya kamu hanya jago kandang gak mau berdebat dengan orang ini orang mereka gak tahu kok kita ceritakan apa coba kalau saya mengatakan pada mereka eh yang kamu kamu klaim-klaim itu itu dulu pernah dilakukan oleh pengajar sesat loh dari mana mereka tahu kawan-kawan gak tahu mereka sejarah gak punya gimana tahu ya kan bahkan kalau ada mungkin ditolak kan jadi tenang aja santai oke komandan mungkin ditanggapi yang selanjutnya yang kita bahas selanjutnya kemarin itu apa ya makedonius makedonius ya oh iya oke ya kemarin kita sudah membahas juga teman-teman yaitu mengenai makedonius yang dikutuk di dalam konsili konstantinopel pertama ya di 381 dimana makedonius ini menyangkal keilahian roh kudus nah saya langsung ke intinya saja ini jadi teman-teman kalau nanti anda menemukan ada yang mengatakan roh kudus itu hanya tenaga roh kudus itu pribadi malaikat gak usah kaget sudah ada pengajar sesat yang pernah mengatakan itu yaitu makedonius ya jadi ada beberapa aliran yang muncul di abad ke 18 itu mereka mengatakan bahwa roh kudus itu bukan pribadi Allah tapi dia adalah daya kekuatan energi ya energi energi atau daya atau kekuatan seperti tenaga dalam nah kemudian dengan demikian roh kudus itu ciptaan gitu ya atau yang mengatakan roh kudus itu sama dengan malaikat sama dengan malaikat Gabriel kira-kira begitu silahkan nanti dicari tahu lebih jauh ada yang menyamakan roh kudus dengan malaikat Gabriel gak usah kaget udah ada makedonius yang menyamakan dengan energi atau tenaga jadi itu hal-hal yang pernah muncul di hari-hari yang lalu memang benar kata pengkhutbah tidak ada yang baru di bawah matahari hanya pengulangan pengulangan seperti dikatakan oleh oleh Pastor Engga itu hanya pengulangan-pengulangan saja ajaran-ajaran sesat itu dalam form yang berbeda gitu ya seperti itu mungkin ada tanggapan dari komandan terlebih dahulu tiga-tiganya tadi baru nanti kita lanjut ke bagian topik kita malam ini ya komandan seperti yang tadi sudah dipaparkan ya seperti yang sudah dipaparkan oleh komandan tadi ya itu sebenarnya sangat-sangat jelas ya komandan bahwa dimana aliran sesat ini sebenarnya sudah jauh sekali datang sebelum ada setek-setek lain yang ada di dunia ini ya komandannya kenapa saya bilang itu sudah ada karena terbukti dari sejarah gereja kita dan data-datanya gereja kita menyimpan tapi kalau misalkan ada yang mengatakan begini kan sejarah bisa dibuat sama orang yang menang betul kita lihat siapa yang menang apakah gereja atau mereka yang bukan dari gereja nah karena gereja yang menang gereja yang mencatat semua aliran-aliran sesat itu tetapi kita lihat apakah hanya gereja saja tidak 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 timpang ya teman-teman ya apa yang dicatat gereja ternyata itu juga dicatat oleh orang-orang di luar dari gereja bahkan dari sekte itu sendiri mencatat jadi gereja hanya mengambil terus mendokumentasikan ya teman-teman jadi bukan untuk dijadikan sebagai dasar iman tetapi sebagikan refleksi iman bahwa gereja kita sudah pernah menghadapi aliran atau sekte-sekte sesat seperti ini contoh seperti Aryanisme yang menyatakan bahwa firman itu ciptaan teman-teman jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan wah kamu itu salah kamu sesat bahwa sebenarnya Yesus itu ciptaan karena dia kan firman Allah firman Allah itu adalah ciptaan jadi jangan jangan heran dan jangan kaget teman-teman ternyata itu adalah dari Aryanisme jadi kalau ada yang mengatakan begitu bilang aja bilang aja begini maaf ya brother and sister sebenarnya itu aliran yang telah dikutuk oleh gereja kami itu tidak ada di pengajaran dari para rasul tetapi dari seorang yang uskup bernama Aryan nah sudah jelas ya teman-teman ya pastor iya pastor pastor yang bernama Aryan Aryus yang bernama Aryus jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa ini bukanlah dari para rasul mainkan dari seorang pastor yang merupakan pelajar dari sekolah filsafat yang dimana pemikirannya menguasai dia dalam hal dalam hal teologi mengenai firman itu sendiri kenapa terjebak secara filsafat helenis nah kalau misalkan ada yang mengatakan itu sebenarnya sangat rasional ingat teman-teman Aryus ini atau Aryanisme ini pengajarannya itu sangat berkembang biya dan bahkan terkenal populer dimana di suriah Arab suriah kenapa karena di Arab itu sudah terkenal dalam filsafat logikanya Aristoteles yang disebut rasionalisme saya ulang lagi ya jadi di Arab suriah itu sudah terkenal dengan filsafatnya Aristoteles yang disebut rasionalisme jadi kalau ada yang bilang oh tidak ada di Arab itu tidak ada filsafat itu kan karya-karyanya orang kafir atau karya-karyanya orang-orang pagan Yunani ternyata orang-orang seperti itu kelompok-kelompok seperti itu tidak mengerti sejarah teman-teman nah harusnya kita yang sudah belajar sejarah kita menjelaskan kepada mereka tetapi ketika kita menjelaskan kepada orang yang ngeyel dan merasa dia paling benar ketika kita minta datanya mereka tidak punya seperti yang saya dan Geas mengatakan bahwa kami bukannya tidak mau untuk berdiskusi tetapi kami lihat dulu lawannya apakah mengerti siapa Aryan itu kan begitu nah kemudian dan semua dari aliran sekte Aryanisme ini atau yang sesat ini gnostik ini itu dibawa oleh Paulus dari Samusata dan ini juga yang mendasari komandan ternyata yang kemarin kita bahas adopsianisme ya komandan yang dimana mewajibkan sunat ya kan komandan dan menyatakan bahwa Yesus itu diangkat baru diangkat sebagai anak nah itu pun juga sebenarnya bukanlah datanya dari pengajaran para rasul mainkan sama saja dari orang yang belajar dari sekolah filsafat yang dia dikuasai oleh pemikirannya sendiri bukan dia yang menguasai pemikirannya nah kemudian apa sih yang menjadi dasar dari gereja kita mengatakan bahwa adanya Aryanisme di Arab Suriah kemarin sempat saya singgung komandan mengenai Ratu Mawiyah komandan ya kan yang dimana dia bertata sejak tahun 375 sampai 378 untuk teman-teman boleh di search siapa itu Ratu Mawiyah itu bagus banget karena dia dari suku Tanukiyah yang paling terkenal di Zazira Arab Suriah nah ketika disini kita lihat itu dicatat dalam prasasti namanya Namarah teman-teman prasasti ini yang berhubungkan perjanjian antara Tanukiyah dengan Kaisar Julian nah disinilah kita kita bisa mengecek dan recheck bahwa Ratu Mawiyah yang dari suku Tanukiyah itu benar-benar nyata hidupnya ya bukan hoax atau sekedar novel dari Davici Dekode bukan itu ya sebagai rujukan kita teman-teman ya komandan ya bukan itu ya nah secara dari penguasaan Ratu Mawiyah ini dia sempat juga untuk mengalahkan Mesir dan Palestina jadi bisa dikatakan Mawiyah ini secara penganut Arianisme dia mengajarkan juga bahkan kemarin juga kita sudah sempat menyinggung ya komandan bahwa dia pun mengangkat uskup untuk meneruskan keuskupan dari Arius ya komandan ya sempat kita bahas ya nah itu pada masa kekaisaran Romawi yaitu Falas tahun 364 sampai 378 Masehi begitu komandan nah dan dimana yang si Ratu Mawiyah ini telah melakukan yang namanya persekusian terhadap yang penganut Tritunggal nah jadi kalau ada yang mengatakan Tritunggal itu baru ya di konsil ini saya rasa tidak ya karena Tritunggal itu sudah lama dari abad pertama ya dari para rasul makanya Ratu Mawiyah membasmi penganut-penganut Tritunggal teman-teman nah jadi kalau ada yang mengatakan bahwa janganlah kalian alergi dari pendapat-pendapat mereka-mereka itu bukan alergi teman-teman melainkan apa kita itu yang namanya mencegah aliran-aliran atau yang namanya asa ajaran yang didatangnya dari mereka yang bukan yang bukan dari saksi hidup Yesus saya rasa mereka yang dari saksi hidup Yesus saya rasa itu tidak bijak kalau membiarkannya tetap terus ada ya komandan ya makanya gereja harus terus namanya merespon ajaran-ajaran atau aliran-aliran yang sesat tersebut nah itulah sebagai bentuk protektif protektif gereja terhadap aliran yang tidak tidak benar atau yang tidak ada di dalam keimanan yang tepat dari kekristenan gitu teman-teman nah lanjut ya teman-teman kemudian maniheisme jadi kalau ada yang bilang dia adalah nabi terakhir dan dia membawa ajaran yang benar yang dimana ajarannya itu adalah menyempurnakan ajaran-ajaran yang lama jadi jangan kaget teman-teman ajaran itu ternyata dari maniheisme yang dimana pencetusnya bernama mani jadi jangan kaget katakan saja sorry bro itu sebenarnya dari ajaran sesat yang telah dikutuk oleh gereja yang disebut maniheisme jadi kalau misalkan kamu bilang ada nabimu yang menjadi sebagai nabi terakhir yang penyempurna dari ajaran yang lalu-lalu itu saya pertanyaan kok bisa sama ya gitu ya dengan cerita dan data dari gereja kita tapi kalau misalnya dikatakan data gereja kita itu tidak tepat dan itu dan itu hoax ya kita minta saja untuk pembuktian pertanggung jawaban mereka berikan kita bukti tertua yang lebih tua dari data gereja kita saya rasa pasti mereka tidak punya nah jangankan dari maniheisme ternyata jadi dari montanus pun itu ada hal yang seperti itu nah inilah yang menjadi pergejolakan bagi teman-teman yang mungkin belum mendengar ini tetapi saya anjurkan juga dari awal ya untuk teman-teman gerejawi dan katekumen itu ambil buku dan pena catat di search bisa di katolisitas ensekulopedia katolik katolik enswer dan yang lainnya masih banyak kok oke lanjut ya sekarang ke makedonius jadi kalau ada yang mengatakan roh kudus itu ciptaan jadi jangan heran juga teman-teman karena yang menyatakan itu adalah dari makedonius nah yang telah dikutuk dikonsili konsantinopel tahun 300 eh 400 82 ya 381 381 381 masehi teman-teman jadi bukan hal-hal yang baru itu udah lama berabad-abad gitu teman-teman jadi kalau misalkan ada yang mengatakan data gereja kita juga salah ya yaudahlah ya kita hanya mengatakan ya buktikan aja kalau itu salah bahwa saja data yang tertua lebih dari tua dari data gereja kita begitu ya teman-teman mungkin itu dan dari saya dan kita akan masuk nih ke dalam pembahasan kita ya ya baik saya nanti tidak akan banyak baca tapi saya ke inti-intinya saja kita masuk ke EUTHES dulu ya jadi teman-teman ada ajaran sesat pada sekitar tahun 400 atau pertengahan abad ke-5 ada ajaran yang dibawa oleh orang yang bernama EUTHES ya nah EUTHES ini mengajarkan bahwa kedua kodrat Yesus itu Allah dan manusia itu tercampur tercampur dan tak terbedakan nah ini tentu saja bertentangan dengan ajaran yang sudah diajarkan sebelumnya karena ini kan munculnya di tahun-tahun 400an ke atas gitu ya dalam ajaran ajaran sebelumnya tidak pernah ada ajaran yang mengatakan kodrat Allah dan manusia Yesus itu tercampur dan tak terbedakan maka nanti di dalam salah satu konsili yaitu konsili Kalsedon tahun 451 apa yang disampaikan oleh EUTHES ini kemudian dibantah di garis bawah Bapak Ibu EUTHES itu mengajarkan demikian saya pelan-pelan ya kodrat kealahan Yesus dan kemanusiaannya itu tercampur dan tak terbedakan oke nah dalam konsili Kalsedon tahun 451 konsili kembali menegaskan dan menyingkirkan pengajaran yang diampaikan oleh EUTHES ini dalam penegasannya konsili Kalsedon mengatakan kodrat kealahan dan kemanusiaan Yesus tetap terbedakan Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia dan dalam konsili Kalsedon ini juga kemudian kita tahu bahwa Syahadat Nikea itu kemudian lebih diperjelas lagi teman-teman karena seperti kita tahu di dalam Syahadat sebelumnya memang untuk kita ketahui saja Syahadat itu kan prosesnya dari beberapa konsili konsili Nikea konsili Konstantinopel konsili Efesus tidak serta merta dalam satu waktu terbentuk langsung nah di dalam konsili itu ternyata ada penambahan satu kalimat yaitu Allah dari Allah yaitu sebelum kata terang dari terang kemudian kita tahu teman-teman tadi EUTFES mengatakan bahwa kodrat Yesus itu ternyata tercampur nah kemudian nanti kalau kita cek di dalam KGK silahkan nanti teman-teman yang mengecek dalam KGK diperjelas kepada kita bagaimana kita harus melihat kodrat Yesus itu seperti apa nah mungkin saya coba buka KGK sebentar teman-teman oke baik kalau saya kesulitan nanti mungkin di lain waktu saya akan tampilkan tadi saya tidak mempersiapkannya tetapi begini apa yang disampaikan di dalam KGK itu sama dengan apa yang menjadi keputusan di dalam konsili itu ya konsili Arledon itu ya yaitu ada penegasan ya ada penegasan rumusan-rumusan di dalam syahadat ya itu ya jadi kita tahu bahwa rumusan-rumusan di dalam hasil konsili itu tidak setelah langsung jadi tapi dia sekitar beberapa konsili baru terbentuk misalnya tentang roh kudus tadi teman-teman ketika kemunculan dari Makedonius itu baru ada penjelasan tentang roh kudus gitu ya baru nanti ada kata-kata kami percaya akan roh kudus ya Tuhan yang menghidupkan ya berasal dari Bapak dan Putra dan seterusnya nah sementara di dalam Eutihes ini dia lebih menekankan kepada kodrat Yesus itu ya nah lalu bagaimana iman katolik menjabarkannya kalau Eutihes mengatakan tercampur semuanya teman-teman ya kawan-kawan tercampur semuanya mau dia kodrat ilahi dan manusia itu bercampur oke sehingga tidak bisa dibedakan lagi nah padahal di dalam pengajaran pengajaran sebelumnya dan itu yang ditegaskan Carlson bahwa kodrat keilahian Kristus itu berada di dalam satu pribadi tidak tercampur ya dapat dapat dibedakan tetapi tidak bisa dipisah-pisah nah coba saya ulangi kata-kata ini Bapak Ibu ini harus hati-hati memang tadi Pak Yusuf sudah beritahu ya ini nanti dicek di KGK mengenai ini yang terkait dengan konsili Kalcedor ya dikatakan begini kodrat keilahian Yesus dan kemanusiaannya itu tidak bercampur bisa dibedakan tidak bisa dipisah-pisah kenapa tidak bisa dipisah-pisah nah nanti kalau dipisah-pisah itu jadi pengajaran baru lagi kemarin yang sempat bahas itu yang mengatakan kodrat Yesus itu terpisah-pisah ada ada pengajaran sesat juga itu ya nah sehingga di dalam konsili ini ditegaskan tadi itu teman-teman saya ulangi lagi sebelum saya berikan kepada pemandangan yaitu kodrat keilahian dan kemanusiaan Yesus tidak tercampur bisa dibedakan tidak dapat dipisah-pisah seperti itu nah mungkin sambil saya buka saya lupa filenya tadi KGK-nya coba komandan mungkin menyampaikan terlebih dahulu narasinya juga silahkan silahkan aduh oke oke saya mencoba untuk mencatatnya karena kan kemarin juga sedikit ya saya mencatat mengenai etiket ini karena kalau dijelaskan sama panjangnya dengan arius arianisme teman-teman jadi saya bacakan begini dari the tomb of leo yang dibacakan di konsili kasedon pada tahun 451 masehi itu untuk menerapkan bahwa ajaran sesat etiket ini disebut monopisit ini yang dimana melarang bahwa Yesus hanya mempunyai satu kodrat itu kodrat kealahannya saja itu sesat ya teman-teman yang inilah yang dibawa pada saat dikonsili kasedon yang dikeputusan dari pauseo ya the tomb of leo nah kemudian teman-teman pada saat sudah diasingkan hasil dari konsili kasedon yang menyatakan bahwa etiket itu sesat kemudian dia diasingkan yang dimana diasingkan pun dia tetap menyebarkan ajaran sesatnya teman-teman nah itu bisa kita lihat dimana ketika surat dari santo leo kepada penjaga yang ada di sana di tempat pengasingan pada tanggal 15 april tahun 454 masehi yang mengeluh bahwa etiket masih menyebarkan ajaran sesatnya di pengasingan sehingga di tempatnya itu menjadi tempat yang sedikit ya terpapar dan bahkan dia diasingkan kembali di tempat yang paling sepi kita tahu ya dimana tempat yang paling sepi ya begitu lah teman-teman nah kalau kita lihat teman-teman dari etikasi ini sendiri yang dimana bisa jadi membuat kita salah dalam penafsiran teritunggal nah banyaknya aliran sesat ini sebenarnya bukan karena mereka itu namanya tidak mengakui teritunggal mereka mengakui tetapi salah dalam menjelaskan jadi jatuhnya apa jatuhnya pasti akan penafsiran mereka sendiri bukan dari apa yang diajarkan oleh para rasul contohnya seperti Arius tadi ketika dia ingin menjelaskan tritunggal dia mentok dalam keilahian Yesus maka dia mengatakan Yesus itu hanya ciptaan maka dunian dia juga ketika ingin menjelaskan tritunggal yang dimana mengenai roh kudus dia pun mentok untuk menjelaskan secara bagaimana si roh kudus itu bentuknya tidak pernah ada dan tidak pernah disebutkan tetapi kalau firman dia bisa-bisa melihat firman itu menjadi manusia lalu bagaimana dengan roh kudus nah inilah kalau banyak ada yang juga bertanya bagaimana si roh kudus itu sendiri terlihat gitu ya kan dengan kita dan mungkin ini yang dihadapi oleh Makedonius saat menyampaikan narasinya mengenai tritunggal itu sendiri ya teman-teman nah jatuhnya dia tetap apa namanya bersesukat dengan pandangannya sama seperti Arius nah dan sama dengan etikas ini juga ketika dia ingin menjelaskan kedua duinaturan Yesus dia juga mentok dalam hal bagaimana untuk menjelaskan yang namanya dua kodrat ini lah kalau kita sekarang udah enak ya udah dibantu oleh santo Thomas Aquinas dalam menjelaskan duinatur Yesus dan ini membantu kita dalam menjelaskan bahwa Yesus itu memiliki duinatur yang tidak bisa dipisahkan dan tapi tidak juga melebur namun bisa dibedakan nah kalau mungkin bagi teman-teman yang lain ini sangat berat ya memang berat sih teritunggal itu berat teman-teman untuk dijelaskan makanya sekelas pastor-pastor ini saja mereka masih ada kendala bagaimana dengan awam that's why iman gereja kita mengatakan miseri teritunggal maha kudus kalau dia mengatakan berarti kalau masih misteri dan susah dijelaskan berarti gak benar dong teritunggal bukan karena gak benar karena otak kita yang tidak mampu untuk menalar Tuhan kalau Tuhan bisa dinalar dia bukanlah Tuhan itu sekali lagi jadi kalau misalkan kita tanya dengan hal yang sama kalau mereka mengatakan dengan jawaban pasrah ya sama hanya Allah yang tahu kami tidak tahu ya sama dengan kita bagaimanapun kita menjelaskan sepintar apapun Thomas Aquinas sampai dijuluki sebagai pengajar malaikat dia pun tetap akan mentok di penjelasan dua sisi tadi dua duinatur Yesus kodrat duinaturnya Yesus untuk selebihnya kita hanya bisa menjelaskan sebagaimana kita mampu apa yang dirasakan dan diajarkan oleh para rasul yang saat ini kita bisa merasakan dan kita bisa menikmatinya kita bisa menikmatinya dari kitab suci dan dari pengajaran Bapak gereja lainnya yang dari data-data dokumen-dokumen gereja atau yang disebut juga kuasa mengajar dari gereja disebut nagistorium di luar dari situ kita hanya mengatakan terima kasih Tuhan telah memberikan kita hikmat untuk mengerti begitu sih komandan itu kenapa kita selalu terima kasih baik suara saya terdengar ya komandan mudah-mudahan ya ya oke nah saya sudah menemukan catatan saya dari KGK nanti saya baca jadi begini teman-teman saya dan juga komandan satu ini kita ini bukan orang yang sudah tahu semua kita ini belajar kemudian kenapa kita bisa tahu ya kita pelajari kita pelajari jangan sampai juga dengan mengatakan ah ngapain kita melakukan pengajaran semacam ini ini hanya menunjukkan kearoganan kita dan lain-lain gak bisa seperti itu ini jamannya jaman edan jadi kalau kita masih memakai jaman gaya batu ya gaya jaman batu ya kita ketinggalan ini jaman edan masalahnya ya itu komentar saya tadi karena saya melihat tadi ada orang yang mengatakan itu kita juga tidak pernah mengagung-agungkan diri kita nah teman-teman saya sambung ya jadi gini Eutiches ini disinyalir beliau ini adalah ya saya hormati ya walaupun pengajar sesat disinyalir bahwa dia ini sebenarnya pengajar dari monofitisisme ya monofitisisme monofitisisme ya jadi disinyalir bahwa dia ini kakek buyutnya ya pengajar monofitisisme ya jadi bisa dikatakan dia mengatakan bahwa semuanya bercampur sehingga yang hanya diakui nanti hanya keilahian Yesus saja jadi ini seperti muncul di jaman bersamaan teman-teman kalau Nestorius dia hanya mengakui kristotokosnya Kristus kemanusiaannya Kristus dia hanya menekankan itu hanya satu hanya satu itu yang dia tekankan nah Euthies yang menganut monofitisisme ini dia hanya menekankan keilahian sehingga dia mencampur ya hanya menekankan keilahian nah sehingga di konsili Kalsedon tidak disebutkan nama Euthies tapi disebutkan nama aliran yang dia bawa nah saya bacakan pada kita di dalam KGK 467 ya ini ya dikatakan begini saya pelan-pelan karena ini bahasa dokumen agak susah dicerna ya saya sendiri kalau gak berkali-kali saya baca saya gak mudeng dikatakan begini monofisitisme mengatakan bahwa kodrat manusiawi terlebur dalam Kristus ketika kodrat itu diterima oleh pribadi ilahinya jadi kemanusiaannya menyebur atau melebur dalam keilahiannya sehingga yang ditonjolkan hanya keilahiannya oke saya ulangi monofisitisme mengatakan bahwa kodrat manusiawi terlebur dalam Kristus ketika kodrat itu diterima oleh pribadi ilahinya oleh putra Allah konsili ekumenis keempat yang diadakan di Kalsedon pada tahun 451 menjelaskan melawan bidah ini kutipan sekarang ya kutipan dari dokumen konsili dikatakan begini sambil mengikuti para bapak yang kudus kami semua sepakat untuk mengajarkan untuk mengakui Tuhan kita Yesus Kristus sebagai putra yang satu dan sama yang sama itu sempurna dalam kealahan dan yang sama sempurna dalam kemanusiaan yang sama itu sungguh Allah dan sungguh manusia dari jiwa yang berakal budi dan dari tubuh yang sama menurut kealahannya sehakikat dengan bapak dan menurut kemanusiaannya sehakikat dengan kita sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa ibrani ibrani ayat 15 yang sama pada satu pihak menurut kealahannya dilahirkan dari bapak sebelum segala waktu di lain pihak menurut kemanusiaannya dalam hari-hari terakhir karena kita dan demi keselamatan kita dilahirkan dari Maria Perawan dan Bunda Allah nah ini penegasan yang perlu kita pegang yang satu dan sama itu adalah Kristus Putra Tunggal dan Tuhan yang diakui dalam dua kodrat tidak tercampur tidak berubah tidak terpisah dan tidak mungkin dibagi-bagikan dimana perbedaan kodrat tidak dihilangkan karena persatuan tetapi kehususan dari tiap kodrat itu dipertahankan dan mempersatukan diri dalam satu pribadi dan dalam satu hipostasis saya kurang tahu Bapak Ibu berat gak kalimatnya tapi saya ambil tiga poin penting kalau Eutihes mengatakan semua bercampur dan ini ajarannya keliru dan muncul pada awal abad atau pertengahan abad kelima lalu ditanggapi dalam konsili Chalcedon penegasannya dikatakan apa kodratnya tidak tercampur tidak berubah tidak terpisah dan tidak mungkin dibagi-bagikan walaupun dalam kesatuan yaitu di dalam satu pribadi tetapi kodrat itu tidak dihilangkan perbedaannya ada kehususannya masing-masing dipertahankan seperti itu mungkin apakah jelas komandan saya takut tidak jelas melahan ya komandan saya mau nanya berarti secara tidak langsung etikas ini ingin mengatakan bahwa tubuh kemanusiaan Yesus itu tidak nyata karena kan sudah berlebur dengan keilahiannya atau dengan karena berleburnya dengan keilahian itu menjadikan Yesus ini merupakan manusia super atau yang kita lihat superhero yang biasa kita tahu atau bagaimana komandan iman katolik kita kan mengakui sungguh ilahi dan sungguh manusia kan komandan makanya nanti mohon maaf kalau saya singgung teman-teman di Indonesia itu seringkali mengabaikan kemanusiaan Yesus yang digembar kemborkan itu hanya keilahian Yesus harus satu harus porsinya sama teman-teman kita mengakui keilahian dan kemanusiaan Yesus harus porsinya sama kenapa harus sama nah pertanyaan dari komandan satu apakah Eutihes ini mau mengajarkan karena dia melebur kemanusiaannya maka dia hanya samar-samar kemanusiaannya justru ini komandan yang sering terjadi dan saya sinyalir mohon maaf ini orang yang hanya menekankan keilahian Yesus dan membuang kemanusiaannya ya itu justru penganut monofisitisme tadi yang dibawa oleh Eutihes ini jadi dia tidak mengatakan melebur lalu kemanusiaannya semua komandan tapi hilang kemanusiaannya hilang di dalam keilahiannya melebur dengan sendirinya hilang oke dan saya takutkan dalam perdebatan perdebatan di room-room di komal-komal ini orang itu seringkali alergi membahas kemanusiaan Yesus atau bahkan kalau perlu tidak usah dibahas gitu padahal kan itu kenyataan dalam kitab suci ada kemanusiaan Yesus itu contoh ada yang alergi dengan bunda maria melahirkan Yesus misalnya sampai bunda marianya gak pernah disinggung hanya Yesusnya aja yang ditonjolkan lah terus yang melahirkan itu siapa itu kan fakta dan itu sisi kemanusiaan Yesus loh gak bisa ditolak loh bahwa Yesus pernah bersama bunda maria mungkin dalam kemanusiaannya dalam kodrat kemanusiaannya disuapi oleh bunda maria dikasih makan oleh bunda maria kenapa ditolak itu kan memang memang fakta sungguh Allah sungguh manusia nah sungguh manusia kok hanya setengah-setengah yang diambil nah justru mohon maaf teman-temanku kemanusiaan Yesus itu kan diambil dari bunda maria loh kalau bukan dari bunda maria dia bukan sungguh manusia loh mungkin dia setengah dewa loh kan kita mengakui sungguh ilahi dan sungguh manusia kenapa dia sungguh manusia karena dia dilahirkan oleh yang sungguh-sungguh manusia yaitu bunda maria dia ambil bagian di dalam jasmaniah bunda maria sebagai seorang bayi itu yang dikatakan dia berinkarnasi masuk ke dalam daging ya bukan seperti pemahaman orang-orang yang mengatakan ujuk-ujuk langsung jadi gitu dihembuskan oleh oleh siapa gitu dihembuskan entah apalah ya kenaikan keyakinan-keyakinan orang-orang yang mengatakan langsung jadi gitu tanpa ada proses seperti manusia ada proses seperti manusia bapak ibu dalam gereja kita hari raya kabar sukacita itu tanggal berapa 25 maret 25 maret hari raya malaikat gabriel mendatangi bunda maria lalu kita hitung sampai tanggal 25 desember 9 bulan berarti apa dia mengalami proses manusiawi nggak bisa disangkal oleh kita jangan hanya menekankan keilahian lalu membuang kemanusiaan dua-duanya dalam porsi yang sama dalam porsi yang sama saudaraku ya nah monofisitis kenapa dia bisa menyimpang karena dia hanya menekankan keilahian bahkan nggak pernah bahas kemanusiaan bahkan dia katakan sudah melebur kemudian kalau nestorius apa yang dia tekankan dia tekankan kemanusiaannya keilahiannya belakangan ya keilahiannya karena dia diangkat saja atau karena dia adalah logo saja lalu alasannya mengatakan oh dia kan nggak mungkin bunda maria melahirkan Tuhan ya kan maka harus disebut kristotokos jangan teotokos nah saudaraku dua-duanya salah ini makanya di dalam konsili dua-dua ini memang ikutuk ajaran ini kalau saya mau bicara sederhananya katolik itu di jalan tengah Bapak Ibu di jalan tengah posisi kita monofisitisme mengatakan hanya keilahiannya yang penting kemanusiaannya melebur nestorianisme mengatakan ya nggak mungkin lah manusia melahirkan Tuhan maka kita harus menyebut bunda maria itu sebenarnya kristotokos hanya ibu kemanusiaannya aja nah pertanyaannya ketika dirahim bunda maria keilahiannya hilang dong gereja katolik mengakui kedua-duanya dalam porsi yang sama makanya kita tidak pernah alergi saudara-saudaraku eh Yesus itu Nabi ya kitab suci ada Yesus dikatakan Nabi oleh orang lain ya terserah loh dalam iman kita kalau dari sisi kemanusiaan Yesus Nabi bukan Nabi tapi ada tapi-nya tapi dia tidak berdosa saudaraku ya dalam kemanusiaannya dia tidak berdosa itu semua Nabi yang lain berdosa itu ya oke jadi jangan alergi dengan kemanusiaan Yesus orang mengatakan kalau ketemu saya nih teman-teman kenapa saya sebenarnya seolah-olah mati rasa dengan apa pemahaman-pemahaman orang-orang itu loh misalnya ketemu dengan saya mengatakan gini kok orang katolik mengakui Yesus sebagai Tuhan lah dalam kitab suci kami ada Yesus sebagai Tuhan itu sebagai logos itu ada aku datang dan keluar dari Bapak Yohanes 8 ayat 42 dan kalau anda cari yang lain lah kok Yesus berdoa kok Yesus makan kok Yesus minum ada yang salah gak ada kenapa ya saya juga akui kodrat kemanusiaannya masalahnya ah Yesus itu hanya Nabi ya tersalah lu berarti lu hanya mengakui setengahnya berarti anda lebih ke monofisit Nestorianisme oh Yesus itu hanya Tuhan saja abaikan saja kemanusiaannya oh berarti lu Nestorian kan mudah saya juga untuk berpikir jadinya akhirnya untuk apa saya perdebatkan sama orang begitu ya saya gak mau debat biarin aja oke komandan apakah menjawab perjelasan saya ini sangat menjawab komandan itu sangat-sangat tepat sekali bahwa kalau misalkan dinyatakan bahwa Yesus itu hanya keilahiannya saja yang harus ditonjolkan tetapi kemanusianya tidak ini secara tidak langsung dia juga yang namanya menentang karya keselamatan itu sendiri komandan karya keselamatan itu terjadi karena apa pencuran darah Kristus komandan kalau keilahiannya kalau keilahiannya terlalu ditonjolkan kemanusiannya tidak maka karya keselamatan itu tidak pernah terjadi dan darah Kristus tidak pernah tercurahkan komandan untuk dunia ini ya kan nah terus kemudian yang Nestorius juga kalau mengatakan bahwa Yesus itu kemanusiaannya bukan ilahinya ilahinya nanti itu pada saat atau di sama seperti yang dijelaskan yang kemarin kita menjelaskan liran mana itu saya lupa yang mengatakan bahwa Yesus baru diangkat menjadi ilahi ketika dia dibaptis adoptisme 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 ini jadi kan bisa kita lihat teman-teman bahwa itu bukanlah dari yang diajarkan yang bahkan para rasu pun tidak pernah menyatakan hal demikian kalau kita baca di kitab suci kita nah kalau dia sampai dikatakan Yesus hanya manusianya saja karena untuk menekankan karya keselamatan apa namanya dengan pencurahan darah tetapi kalau hanya manusianya saja dan tidak ada ilahinya berarti Yesus sama saja dengan nabi-nabi terdahulu yang bisa saja berdosa tidak terlaksana penebusan karena tidak ada manusia yang bisa nebus manusia tidak ada manusia yang bisa menembus manusia makanya di dalam kitab suci kita mengatakan Allah itu sendiri yang menembus kita melalui perantaran putranya Yesus Kristus itu firman nah kalau ada yang mengatakan hal demikian bagaimana sikap gereja sikap gereja mengatakan bahwa Yesus memiliki dua natur itu di dalam satu priba dalam satu tubuh dan inilah di karya keselamatan itu terjadi ilahinya yang bekerja kemanusiaannya juga bekerja bersamaan nah kalau dinyatakan mengenai yang namanya Bunda Maria ditolak sebagai sang Teotokos ini kan berarti dia tidak menekankan bahwa keilahian Yesus itu berasal komandan berarti dia sama seperti Nestorius yang mengatakan Yesus hanya manusia biasa yang tidak memiliki keilahian karena tidak mungkin Allah itu dilahirkan dari seorang manusia biasa apa yang tidak mungkin Allah kita berkuasa tetapi dia bukan kemahakuasanya tidak semerta-merta atau sekehendak jidat kalau kata orangnya kalau kata bahasa kita manusia tidak sekehendak jidat dia itu berkomitmen dan dia itu berpegang teguh pada apa yang dia katakan apa yang dia tetapkan itu teman-teman nah begitulah cara pandang gereja kita jadi kalau misalkan ada yang hal-hal seperti itu ya kita cukup senyumin saja dan ya yaudahlah mau gimana lagi ya gitu sih komandan tanggapan dari saya ya saya tambahkan sedikit teman-teman sadar tidak sadar kalau kita mengungkapkan syahadat singkat itu kita sebenarnya kita sudah mengakui loh sungguh ilahi dan sungguh manusianya Yesus ya kan kalau aku percaya akan Allah Bapak yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus putra yang tunggal yang dikandung dari roh kudus dilahirkan oleh perawan Maria nah itu sudah sudah ada dua ya jadi kita itu tidak tidak ajarannya itu mencela-mencela ya nggak jelas gitu maksudnya ya karena dalam porsi yang sama kita harus mengakui kemanusiaan dan keilahian Yesus dan di dalam syahadat itu sebenarnya sudah memberikan patokan pada kita teman-teman lihat di dalam syahadat itu kan ada ada kisah sebelum dia berinkarnasi sebagai substansi ilahi ada substansi atau sorry maksudnya adalah ketika dia berinkarnasi bukan substansi maksud saya tapi ada pernyataan ketika dia berinkarnasi yang dikatakan dilahirkan oleh perawan Maria gitu ya nah sehingga teman-teman saya selalu bingung ya bingungnya saya itu bukan karena apa-apa saya bingungnya gini kenapa ya tidak pernah di Indonesia ini kajian teologinya itu mengkaji kemanusiaan Yesus kalau di luar negeri mungkin banyak ya di luar negeri pasti mengkaji kemanusiaannya Yesus ini bukan berarti untuk membuang keilahiannya bukan mengkaji kemanusiaannya tadi saya sudah katakan satu tingkatan di atas yang lain karena dia tidak pernah berubah dosa gitu ya oke jadi sehingga menurut saya penegasan-penegasan yang dilakukan di dalam komal-komal itu yang hanya menekankan keilahian saja ini bisa disalahpahami oleh orang sehingga nanti ada pemahaman yang disebut one-ness ya atau unitarian ini ini saya ya pemikiran saya ya ada kemungkinan kenapa orang-orang itu kemudian jatuh kepada pengajaran unitarian dan one-ness karena hanya menekankan keilahian sehingga mereka mengatakan Yesus sama dengan Bapak Yesus sama dengan Roh Kudus sehingga kenapa muncul itu ya karena itu tadi sudah tidak menggunakan pemikiran yang dianugerahkan Tuhan menurut Kristen Prince ya mereka tidak menggunakan cara berpikir yang kritis lah kira-kira seperti itu kalau mereka seandainya menggunakan maka mereka akan membaca kitab suci itu seperti tadi kan sudah ada kata-kata menjadi manusia kok kok manusiaannya ditolak sudah ada kata-kata yang menjelaskan keilahian kok keilahiannya ditolak kenapa orang-orang dulu itu sering terjadi heresi teman-teman karena yang satu diambil yang lain dibuang lalu bagaimana yang benar kita ikuti ajaran magisterium gereja jangan hanya yang kita sukai saja yang kita ambil kemudian yang lain kita buang no itu tidak bisa tidak bisa seperti itu itu bukan ajaran gereja katolik oke komandan di bagian pembahasan ini apakah jelas tentang EUTHS ini pendiri monofisitisme ini ya jelas komandan dan aku ingin singgung sedikit mengenai kredo ya atau syahadat ini ya silah aku sedikit sedihnya beberapa dari kita maksudnya teman-teman gerejawi itu melupakan bahkan membuang syahadat itu komandan dengan dalih mengatakan bahwa Yesus telah sempurna tidak perlu lagi ada syahadat-syahadat seperti itu nah pentingnya syahadat itu apa ya syahadat itu menyatakan pernyataan identitas iman kita teman-teman itu dibuat bukan untuk apa namanya bukan karena tidak sempurna ya Yesus itu tetapi kita lah yang tidak sempurna untuk memahami Yesus teman-teman makanya iman kita dibentuk dengan kredo sebagai apa pengakuan iman gitu loh teman-teman jadi jangan alergi dengan hal itu untuk menjawab aliran-aliran yang baru berdatangan itu gampang cukup dengan membawa kredo kalau tidak diakui berarti dia bukan bagian dari kita karena apa iman kita telah dibentuk beribu-ribu tahun yang inilah yang kita disebut ya komandannya kita kenal dengan kredo pendek atau disebut kredo apostolik ya komandannya dari kredo rasul ya rasulia nah ini yang udah lama ya tahun 175 yang sempat dibahas kemarin juga teman-teman dan ini sangat penting sekali kredo atau syahadat para rasul ini sangat-sangat-sangat penting untuk dasar fondasi iman kita identitas iman kita sebagai gereja kristus teman-teman gitu ya itu sih komandan tangkapan dari saya mengenai etika sudah sangat-sangat detail sekali kita bahas komandan walaupun tidak terlalu penuh ya cuma detail lah untuk mengenai pemahaman etikas ini sendiri ya lanjut komandan kita akan bahas mengenai apolinarinisme kenapa sih namanya susu-susamat oke ya lanjut baik ya nanti saya akan buat Viti nanti tentang tadi yang saya kutip dari KGK itu ya mengenai bagaimana kita menjelaskan tentang kodrat Yesus itu nanti saya coba screenshot saya masukkan ke tiktok ini saya jadikan konten lah istilahnya ya baik kita masuk ke bagian selanjutnya teman-teman yaitu kita bahas tentang ajaran sesat dari Apolinarius dari Laudecia dia ini membuat sebuah aliran pemikiran ataupun pengajaran yang memang agak-agak ngaur-ngaur sedikit ya dikatakan demikian pandangan Apolinarius nah perhatikan teman-teman dia seorang teolog dia seorang uskup loh pandangan Apolinarius teolog dan uskup sudah dikecam dalam konsili konstantinopel pertama nah ternyata di dalam konsili konstantinopel itu bukan hanya satu heresi yang dikecam teman-teman banyak ya oke ia dikucilkan karena memberikan tumpangan kepada Atanasius dari Alexandria ia membaharui sikap oposisinya terhadap arianisme ditekankannya kesatuan pribadi Yesus Kristus sebagai pribadi yang menginkarnasi kodrat logos ilahi dan dengan begitu menyangkal eksistensi jiwa insani di dalam dirinya oke karena tafsiran literal Apolinarius atas teks Yohanes sabda menjadi daging dan karena reaksinya yang sangat keras melawan arianisme ia mengembangkan suatu model logos flesh atau shark bagi pribadi Kristus seraya menolak bahwa Yesus mempunyai daya intelektual insani dan jiwa rasional Apolinarius berpandangan bahwa logos ilahi menjadi satu dalam daging insani oke menjadi satu berarti bisa dikatakan logos ilahi dan daging insani itu bersatu mirip-mirip seperti Eutiches juga ini oke tetapi Yesus hanya mempunyai satu kodrat nah ini mirip-mirip dia hanya mengakui hanya mempunyai satu kodrat Yesus itu nah dia mengatakan Apolinarius menyangkal bahwa Yesus mempunyai jiwa insani oke teman-teman pasti pernah mendengar ya yang sedang dibicarakan di komal-komal katanya Yesus punya roh insani di gereja katolik tidak ada istilah roh insani ya teman-teman terhadap diri Yesus tapi jiwa insani oke Apolinarius menyangkal bahwa Yesus mempunyai jiwa insani dan dua kodrat yang berbeda itulah sebabnya ia dikutuk sebagai aliran sesat pada konsili Konstantinopel pertama tahun 381 dengan tegas Apolinarius mengajarkan bahwa di dalam Kristus sabda bersatu dalam tubuh yang tidak berjiwa waduh tubuh yang tidak berjiwa ketika kepadanya ditunjukkan bahwa ajarannya berseberangan dengan Alkitab Apolinarius mengafirmasi bahwa sabda mempunyai tubuh mempunyai jiwa vegetatif dan sensitif tetapi sabda yang sama berperan sebagai prinsip intelek hanya dengan cara demikian dapat dijelaskan kesatuan pribadi dalam Kristus dan ketidak berdosaannya sebab dimana ada kehendak disana selalu ada dosa selain itu dapat juga dimengerti ungkapan Yohanes 1 ayat 14 sabda telah menjadi daging bukan manusia menjadi daging atau masuk dalam daging memperlihatkan bahwa Apolinarius tidak tahu menahu tentang arti ungkapan daging ajaran Apolinarius ini juga kemudian dinyatakan sebagai bidah nah teman-teman Apolinarius ini juga hampir-hampir bersamaan kemunculannya dengan ajaran-ajaran tadi pada sekitar tahun 400 yang yang ditekankan oleh Apolinarius disini teman-teman dia hanya mengakui satu kodrat saja oke kalau tadi EUTHS mengatakan kodratnya bercampur kalau ini mengatakan satu doang ya dia hanya mengakui satu saja kodratnya karena menurut dia sudah bersatu insani dan ilahi itu bersatu jadi hanya satu kodrat saja jadi dia menolak dua kodrat Yesus dan kemudian yang sering dibahas di tiktok saat ini teman-teman dan kemarin sempat juga ditanggapi oleh Pamanoks ketika saya live kemarin agak malam ada orang yang bertanya bagaimana pendapat Komaldegeas dan kemudian kemarin ada Pamanoks ya apakah Yesus punya roh insani teman-teman dalam iman kita tidak ada ajaran bahwa Yesus punya roh insani ya tapi yang sering diajarkan adalah seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kita mengakui Yesus mempunyai jiwa insani jiwa insani dan dua kodrat oke nah jadi pada bagian ini ada dua hal yang diajarkan keliru oleh apolinaris ini kalau kita simpulkan teman-teman yaitu yang pertama dia hanya mengakui satu kodrat saja oke kemudian dia juga menyangkal dengan demikian dia menyangkal dua kodrat Yesus dan juga dia menyangkal bahwa Yesus mempunyai jiwa insani ya nah kalau kita sederhanakan kenapa kita harus mengakui bahwa Yesus mempunyai jiwa insani teman-teman karena terkait dengan kata-kata sungguh sungguh ilahi dan sungguh manusia Bapak Ibu ya teman-teman kalau dia bukan sungguh manusia mungkin bukan jiwa insani yang ada dalam dirinya ya ini kembali kepada kodrat tadi itu kenapa bisa dikatakan Yesus mempunyai jiwa insani nanti teman-teman baca KGK ya terlalu panjang kalau saya ambil ya nah kenapa harus diakui bahwa dia memiliki jiwa insani ya karena beliau ya Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia jadi kalau dia tidak punya jiwa insani ya berarti dia bukan manusia bisa setengah dewa bisa setengah manusia jadi aneh jadinya ya oke nah ini menekankan kepada kemanusiaannya ya untuk membuktikan apa yang kita imani bahwa dia memang benar-benar ya namanya juga sungguh Allah sungguh manusia sungguh manusia berarti segala proses segala sesuatu yang dialami manusia itu dia pernah alami dalam konteks kemanusiaannya hanya dia tidak berbuat dosa ya jadi kalau nanti di komal-komal ada yang kemudian membahas kenapa Yesus tidak punya roh insani karena Yesus itu juga pribadi ala tritunggal ya jadi tidak perlu ya tidak perlu roh keilahiannya kan dia sudah sudah memiliki itu dia kan salah satu pribadi dari ala tritunggal ya jadi kita bisa mengatakan bahwa justru kalau mengatakan Yesus punya roh insani lah itu double namanya berarti kemanusiaannya bukan sungguh manusia tapi dia setengah dia setengah dewa kemanusiaannya lalu keilahiannya jadi aneh jadinya jadi timpang jadinya nah jadi disitu persoalannya kenapa ketika kemarin ada yang bertanya di room ini di komal ini katanya di komal sana itu mereka mengatakan Yesus punya roh roh insani lalu kemarin memang kepaman Knox itu membuka KGK ya oke dan memang seperti yang tadi saya sudah simpulkan itu saya ngutip KGK teman-teman jadi saya tidak baca panjang-panjang tapi saya kutip saja jadi penegasan tentang jiwa kemanusiaan atau insani itu ya penegasan kepada kodratnya sebagai manusia kalau dia tidak punya jiwa berarti bukan manusia ya oke nah kenapa bukan roh insani ya karena dia adalah pribadi alatri tunggal tidak perlu lagi roh insani ya oke nah nanti kita bisa teman-teman juga nanti bisa dicek ya jadi tidak cocok kalau disertakan roh insani karena roh itu selalu yang berkaitan dengan keilahian jiwa itu selalu yang berkaitan dengan kemanusiaan kira-kira sederhananya seperti itu tapi mungkin nanti saya temukan file saya sambil saya berikan dulu ke komandan satu silahkan komandan ya komandan aku ingin bahas sedikit lah ya apa yang sudah saya catat beberapa hari yang lalu mengenai ajaran apolinarianisme pandangan ini dikemukakan oleh seorang uskup ya apolinaris yang dari lalu diki yang tadi sudah sempat dikatakan oleh komandan itu tahun 310 sampai tahun 390 masih teman-teman dia menjabat yang tadi yang sempat disinggung yang menyatakan bahwa Yesus itu hanya memiliki jiwa dan roh insani pada diri Yesus yang adalah pikiran ilahi yang dimana berusaha untuk membela keilahian Kristus tetapi mengorbankan sisi kemanusiaan Kristus ada dua alasan yang dilakukan oleh apolinarianis ini mengapa tidak menerima Yesus mempunyai jiwa insan yang rasional komandan katanya begini hal semacam itu berarti mengandalkan bahwa kodrat insani Kristus merupakan entitas tersendiri menurut si apolinaris kemudian yang dia mengatakan bahwa kegiatan intelektual yang insani itu hanya mengandaikan pula atau namanya mengesampingkan pula kodrat insani pada suatu saat dapat memutuskan kesatuannya jadi seolah-olah bahwa intelektual insani itu itu membuat keilahiannya itu terperangkap atau ini komandan terbatas gitu komandan menurut dia ya komandan ini disebut Theosarch hovorus kenapa harus pakai bahasa-bahasa begini begitulah pokoknya teman-teman yang dimana Allah yang memikul daging nah ini kayaknya ini sama kayak hampir sama dengan yang monotelistis juga komandan mirip-mirip hampir sama kenapa mereka hampir sama mereka ini pengulangan atau memang mereka kerjasama mereka ini sering ada buat grup kalau jaman now sekarang mungkin udah buka grup whatsapp mereka ghibah mereka nanti bisa juga mereka sedang ngeghibah di komal bisa juga iya ya sekarang juga udah ada komandan kan ada yang menghidupkan lagi kan ajaran itu jadi masih bisa lah kita bilang mereka punya grup tersendiri dan komal mereka tersendiri ya teman-teman nah disini kan kita menyatakan jadinya menyatakan bahwa Yesus itu seperti meninggalkan kemanusiaannya dia hanya lebih kepada keilahiannya jadi ketika dia telah dilahirkan ya kemanusiannya hilang sama seperti yang tadi ya etikas tadi gitu hampir sama dan ini menyatakan bahwa ya walaupun aliran sesat tapi menyatakan bahwa keilahian Yesus itu jelas ya berarti Yesus itu memang benar-benar Tuhan walaupun ini adalah dari ajaran sesat pun menyatakan demikian Yesus adalah Tuhan jadi bukan Tuhan ya gitu teman-teman ya begitu sih komandan dari saya itu yang saya catat soalnya ketika saya baca dokumen ini kepala saya mumet komandan bahasanya tinggi sekali lanjut komandan padahal takut ketinggian ya komandan ya ya oke ya jadi teman-teman kita bisa lihat tadi ya tadi saya tegaskan bahwa ternyata yang kemudian mengajarkan ajaran yang menyimpang-menyimpang ini bukan orang-orang sembarangan ya bahkan mereka ada uskup ada pastor gitu ya pertanyaannya adalah kenapa sih mereka ini bisa tersesat sedemikian rupa ya karena menentang magisterium teman-teman jadi kalau ingin supaya tidak terus terjadi perpecahan maka kita harus tunduk dan patuh kepada ajaran yang sudah diwariskan oleh para rasul kalau tidak maka siapapun ya bisa membuat ajaran bahkan kemandan satu juga kalau dia mau mendirikan ajaran baru sebenarnya bisa aja kan bebas seandainya mau menolak misalnya magisterium tinggal dia mengatakan oh Yesus itu begini saya juga sama bayangkan ada seribu orang menentang magisterium lalu membuat ajaran baru dalam waktu yang bersamaan ada seribu aliran nah ini bahayanya ketika menolak magisterium gereja kembali lagi kepada magisterium gereja teman-teman kuasa mengajar gereja yang sudah diwariskan kepada kita pengajaran-pengajaran yang sudah diwariskan kepada kita kalau enggak ya mungkin saya di di tiktok ini mungkin saya buat aja omongan-omongan sesuka gue gitu kan yang menyenangkan telinga teman-teman yang tidak membosankan yang tidak serius-serius amat kenapa ini kita harus serius yang kita sampaikan bukan ajaran kita sendiri nih bahaya kalau saya bercanda-bercanda contohnya ya boleh sih ada sedikit-sedikit tapi maksudnya sambil saya baca misalnya KGK tadi lalu saya sambil ketawa-ketawa lalu kemudian tidak jelas nah itu jadi tidak bisa teman-teman ini ajaran yang kita bawa bukan ajaran pribadi kita itu persoalannya ya nah kalau yang lain kenapa mereka bebas lo mau ngomong apa mau ngomong apa kayak gak ada yang memantaumu gak ada yang akan peduli eh kok lo mengajarkan itu kalau nanti orang nanya sama dia kan eh lo kok ngajar itu ya menurut ini menurut ayat ini lah terus yang lain bilang lah ayat itu juga yang saya maksud yaudah terserah lo itu kan ajaran gue suka-suka gue dong nah itu makanya susah teman-teman kalau kita tidak patuh kepada magisterium gereja itu yang terjadi kepada orang-orang tadi pengajar-pengajar yang keliru itu Eutyches tadi kemudian Apolinaris tadi juga itu mereka setelah membuat ajaran-ajaran ngaur-ngaur itu kan diadakan konsili ya konsili ini kan diharapkan dengan konsili itu orang ini mencabut pengajaran kelirunya gitu loh teman-teman tapi yang terjadi justru apa semakin menjadi-jadi nah ini sama dengan Arius dan Nestorius ya sama juga dengan pendiri gerejawi di abad ke-16 juga sama ya kan dipanggil berkali-kali oleh Paus semakin menjadi-jadi nah mirip-mirip ya apa itu magisterium kuasa mengajar gereja kuasa mengajar gereja ini ada kepada Paus dan para usku dalam kolegialitasnya karena mereka diberikan tugas secara khusus oleh Tuhan Yesus ya sebagai penerus Rasul Petrus dan para Rasul yang lain yang bisa Anda baca di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20 disana dikatakan kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga ya kemudian di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 20 Petrus diperintahkan untuk menggembalakan domba-domba nah dalam penggembalaan itu harus ada kuasa mengajar ibarat sebuah negara kawan-kawan saya kasih contoh sederhana dulu ibarat sebuah negara contoh adalah NKRI kita nah di dalam NKRI kita itu harus ada orang-orang tertentu yang menjaga ideologinya supaya apa jangan sampai ideologi yang lain masuk ke dalam nah anggaplah magisterium itu adalah penjaga konstitusi dan ideologi saya memberi contoh sederhana saja nah ibaratkan gereja itu adalah sebuah bangsa yang bernama NKRI maka ada yang menjaga ideologi dan konstitusinya sehingga kalau muncul konstitusi baru pemahaman baru langsung bisa dikatakan langsung diserang seperti kejadian dalam sejarah atau ditangkap orang-orangnya nah seperti itulah gereja seperti sebuah negara lalu kemudian muncul orang-orang tertentu mendirikan negara dalam negara nah inilah ajaran sesat itu yang mendirikan negara dalam negara menghapus ideologi yang sudah ditetapkan kira-kira begitu sehingga muncul ajaran suka-suka gue lo mau apa kira-kira begitu jadi mudah-mudahan tadi analogi saya memberikan contoh gereja itu adalah seperti sebuah negara dan gereja itu punya orang-orang tertentu yang mengatur menjaga pengajaran atau ajaran-ajaran yang sudah ada itu yang turun temurun itu ya oke baik komandan kita lanjut ya lanjutkan oh ya silahkan bentar bentar komandan untuk teman-teman kalau ingin bertanya di chat aja ya di kolom chat aja teman-teman nanti biar nanti host yang moderator yang akan angkat nanti ya teman-teman begitu terima kasih ya terima kasih komandan oke baik kita lanjut monotelitisme ya monotelitisme ini mirip-mirip juga ya dengan tadi yang sudah kita bahas tadi tadi juga mirip-mirip juga hanya ada penekanan-penekanan yang berbeda nah monotelitisme ini sebenarnya kemunculannya di abad ke-6 ya jadi bidah ini pada abad ke-6 itu mengajarkan bahwa di dalam diri Yesus Kristus Putra Allah itu hanya ada satu kehendak saja hanya ada satu kehendak saja yakni kehendak ilahi dikatakan bahwa sebenarnya ajaran sesat ini kemunculannya bersifat politis ya karena dalam konsili kalasedong kan sudah dikutuk tadi pengajaran-pengajaran itu yaitu yang dibawa oleh Eutiches ya yaitu monofisitisme ya dia menekankan kesatuan dalam Kristus nah mirip-mirip kan dia menekankan kesatuan dalam diri Kristus ya jadi ini ketika kemunculan Saracen sebenarnya ini ya jadi maka tadi saya hati-hati ketika mengatakan kepada teman-teman jangan hanya membahas keilahian teman-teman kita mengakui kemanusiaannya juga dalam porsi yang sama ya nah ternyata teman-teman kemunculan monotelitisme ini sebenarnya untuk melawan Laskar Saracen ya yang berasal dari Persia ya yang ajaran-ajaran monofisitisme tadi tersebar ya di wilayah yang tersebar tadi monofitisme monofitisme ini kan dia tersebar kemudian dia seperti berevolusi ya teman-teman berevolusi lalu muncul monotelitisme ini jadi mengajarkan hanya satu saja kehendak di dalam diri Yesus itu yaitu kehendak ilahi ya kalau tadi monofisitisme mengatakan hanya satu saja kodrat Yesus itu yaitu adalah ilahi nah kalau ini mengatakan kehendak saja hanya kehendak ilahi ya nah kenapa ini bisa dikatakan bidah teman-teman ya kita bisa melihat yang terjadi dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani ya kalau dikatakan dia hanya kehendak ilahi saja nah bisa kita lihatkan perkataan Yesus di Taman Getsemani sisi kemanusiaannya ada apa itu jika engkau mau biarlah cawan ini berlalu daripadaku nah ini sisi kemanusiaan muncul ya lalu keilahiannya muncul pula apa tetapi bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmulah yang jadi nah teman-teman sehingga monotelitisme ini bisa dikatakan ya sebagai perkembangan dari Eutiches yang mengajarkan monofisitisme ya tetapi sebenarnya monotelitisme ini melawan Saracen teman-teman ya melawan Saracen ini ya karena apa Saracen kita tahu itu sangat-sangat menekankan kemanusiaan Yesus dan mengabaikan keilahiannya nah maka dikatakan disini oleh monotelitisme ya hanya kehendak ilahi yang ada dalam diri Yesus nah inilah kenapa ajaran ini mirip dengan Eutiches tetapi kemunculannya menanggapi Saracen jadi teman-teman kalau menanggapi Saracen jangan juga sampai lupa diri ya maksudnya jangan sampai justru yang kalian ajarkan justru ngaur ya kita harus memang tetap berpegang kepada iman yang apostolik jangan kemudian mengarang sana mengarang sini wah mengerikan sekali ya ternyata monotelitisme ini muncul ya gara-gara melawan Saracen dan tadi kita tahu juga teman-teman ternyata apolinaris ini muncul tadi karena apa sebenarnya pada awalnya melawan Arius tapi kebablasan jadi tetap pada koridor magisterium gereja tetap pada koridor kepatuhan terhadap ajaran yang diwariskan para rasul jika keluar dari situ ya sudah akhirnya ngaur-ngaur sama seperti yang diyakini oleh monotelitisme ini hampir mirip dengan Eutiches hanya saja memang keadaan atau situasi politik karena dia muncul di abad ke-6 ya begitu nah saya berikan dulu ke komandanku komandan 1 jangan sampai kasihan membalas chat-chat mereka yang tidak berguna di bawah ya fokus lanjut komandan ini ada dua pertanyaan komandan yang dari pertama ini dari teman kita gerejawi yang bertanya begini komandan mengenai magisterium gereja bagaimana dengan gerejawi yang mereka tidak mempunyai magisterium gereja tetapi diwajibkan untuk namanya sekolah teologi yang bisa-bisa memakan waktu 6-8 tahun nah kalau ini secara keimamatan komandan mungkin ya masuk ke dalam keimamatan dan kemudian nanti ke magisterium gereja nanti komandan tangkapin ya kemudian ini komandan mohon dijelaskan gandak Tuhan Yesus dan gandak Bunda Maria seperti mujizat pertama mungkin ini sama yang akan berhubungan dengan beberapa aliran sesat yang tadi sempat kita singgung mengenai Bunda Maria tidak terlalu dianggap serius komandan silakan yang dari Bunda Maria dulu ditangkapi kemudian baru mengenai kuasa mengajar tadi dan keimamatan lanjut komandan oke kalau kita baca di Yohanes 2 di perkawinan di Kana ketika di pesta pernikahan itu kehabisan anggur kemudian Bunda Maria melihatnya lalu dia mengatakan kepada para muridnya supaya memanggil Yesus dan kemudian dia meminta kepada Yesus supaya membantu mereka yang kehabisan anggur lalu kemudian Yesus pada awalnya menolak dia mengatakan mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba oke ini bukan terkait kehendak ya teman-teman jadi jangan sampai dikaitkan dengan tadi yang saya baca ya itu bukan kehendak itu ya tapi seperti ini dari situ kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu dapat melakukan sesuatu meskipun bukan waktunya jika Bunda Maria yang meminta tadi kita tahu Tuhan Yesus mengatakan mau apa engkau daripadaku ibu saatku belum tiba saatnya belum tiba tapi Bunda Maria yang meminta maka dia melakukannya nah kita lihat disini bagaimana Tuhan Yesus dalam konteks kemanusiaan dia menghormati ibunya itu konteks kemanusiaan dalam konteks yang lain juga Tuhan Yesus sendiri menyerahkan ibunya kepada kita sebagai ibu juga berarti kita sebagai anak apakah boleh kita meminta Bunda Maria juga mendoakan kita dan dikabulkan oleh Tuhan boleh sudah banyak kesaksian yang berdoa Novena berdoa Rosario Litani Santa Perawan Maria dan lain-lain dan lain-lain tanyakan pada mereka di Viti saya ada tuh yang Novena dia bukan orang Katolik sudah berpuluh tahun menikah tidak punya anak yang gue heran saudara-saudara kok yang diperkosa itu kok cepat punya anak ya kadang-kadang saya mikir kemudian kok yang melakukan di luar nikah kok cepat ya kadang-kadang saya mikir tapi ini pikiran kritis saya silakan Bapak Ibu menjawabnya sendiri saja tapi saya mau mengatakan bahwa ternyata mempunyai anak di dalam keluarga dalam Sakramin perkawinan itu itu bukan semata-mata anak doang seperti burung melahirkan anak ya tapi anugrah yang besar anugrah yang diberikan Tuhan sehingga untuk mendapatkan anugrah itu ya tidak mudah ya tidak segampang yang dipikirkan orang jadi sehingga teman-teman saya mau mengatakan bahwa dari kesaksian-kesaksian orang-orang itu justru yang ditonjolkan di situ yang saya lihat bahwa Bunda Maria itu bunda kita secara rohani dan doa-doa yang disampaikan oleh bunda kita itu apabila kita meminta kepada bunda kita itu mendoakan kita kepada alatri tunggal maka dikabulkan maka dikabulkan kalau saya mengutip tadi kata-kata Tuhan Yesus meskipun belum waktunya dan sudah banyak yang bersaksi tentang doa-doa itu yang terkait dengan bunda kita yang bagi saya dia adalah sosok yang sangat luar biasa bahkan mungkin tidak ada perempuan yang seperti dia karena memang kitab suci mengatakan bukan berarti saya gimana-gimana kan dikatakan di situ diberkatilah engkau diantara semua perempuan yang memang diberkati diantara semua perempuan ya itu jawaban saya dari pertanyaan yang pertama komandan apakah menjawab pertanyaan saya itu ya saya kadang bingung ya menjawab komandan kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua yang bahkan ini juga sebagai iya betul apa sih manfaat dari magistrium itu sendiri dan bagaimana magistrium itu menjadi fundasi kita dalam yang namanya mengajar ya komandan ya dalam mewartakan sampai saat ini kita bawa gitu ya teman-teman nah dan bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak menggunakan magistrium gereja yaitu ini lebih kepada keimamatannya komandan gitu silahkan komandan ya sebelum saya masuk ke imamat ya kalau imamat kan sudah putus ya karena imamat itu hanya diwariskan melalui para uskup sehingga ini sederhana dulu sebelum saya masuk lebih jauh ketika mohon maaf saya sebut namanya karena dari gerejawi yang bertanya ya komandan ya iya kan iya oke mohon maaf kepada saudaraku gerejawi saya harus sebutkan nama orang satu ini ya nah gini teman-teman kenapa terputus imamat Martin Luther karena ketika dia keluar dari gereja katolik dia bukan uskup kenapa hanya uskup yang menerima tahbisan imamat itu dan itu baru resmi karena para uskup itulah pada awalnya pengganti dari para rasul itu jadi tahbisan uskup tidak ada imam menahbiskan imam ya tidak ada hanya di kalender tertentu ada itu sorry sorry saya ini hanya yang berantem karena kalender itu ada begitu gitu jadi teman-teman pada awal terbentuknya gereja kristus pengganti para imam itu pengganti para rasul itu maksud saya adalah para uskup nah dari tahbisan para uskup itulah yang menahbiskan imam tidak ada imam menahbiskan imam nah sehingga ketika Martin Luther itu keluar dari persekutuan dengan gereja katolik dia keluar bukan sebagai uskup tapi dia keluar sebagai imam ya sehingga secara otomatis mohon maaf kembali itu terputus imamatnya jadi bagi orang katolik mohon maaf sekali lagi imamat yang diperoleh sekarang oleh saudara kita itu tidak licit bahasa bahasa hukum kanoniknya itu tidak licit bahasa gampangnya tidak sah nah gitu kira-kira oke itu ya jadi imamatnya sudah terputus jadi gak usah dibahas lagi itu apalagi sudah dibuang sakramen imamatnya aduh nah itu kan coba hanya mengakui satu atau dua sakramen kan sakramen imamatnya sudah dibuang tapi masih menabiskan lah kenapa sakramen imamatnya dibuang kan gak nyambung teman-teman ya penabisan itu kan terkait dengan sakramen imamat tapi kan sakramen imamatnya gak diakui sudah dibuang ya gak bisa dong udah dari situ aja ketika dibuang yaudah gak ada kaitan lagi dengan imamat itu kalau bahasa sederhananya ya itu hanya pelantikan aja hanya pelantikan ya hanya dilantik ya sekarang kita masuk ke magisterium nah saya lebih masuk kepada ajaran-ajaran yang tergolong dalam ajaran magisterium kawan teman-teman sebenarnya saudara-saudara kita yang gerejawi itu tidak sadar bahwa mereka sebenarnya juga mengakui ajaran magisterium gereja dimana kita bisa menemukan ajaran magisterium gereja kawan-kawan di dalam konsili-konsili hasil konsili itu adalah ajaran magisterium gereja tadi saya sudah katakan magisterium gereja itu siapa saja mereka kuasa mengajar gereja itu wewenang kuasa mengajar gereja itu otoritas wewenang kuasa mengajar gereja itu siapa paus dalam kolegialitas dalam persekutuan dengan para usku di seluruh dunia yang mengadakan suatu konsili tertentu dan menghasilkan pernyataan iman tertentu konsili Nikea konsili Konstantinopel konsili Efesus konsili Konstantinopel kedua Konstantinopel ketiga dan seterusnya menghasilkan apa teman-teman syahadat Nikea Konstantinopel itu loh yang dipakai itu yang katanya iman rasul itu loh itu hasil dari magisterium gereja itu ya jadi orang-orang itu sebenarnya mereka nolak tapi sebenarnya mereka mengambil memakai itu hasil dari magisterium gereja kawan-kawanku ya syahadat Nikea Konstantinopel itu buah dari magisterium gereja yang mengadakan konsili yang kemudian di komunitas gerejawi disebut iman rasuli itu bukan setamerta itu terbentuk begitu aja teman-teman itu melalui konsili nah ajaran magisterium yang nyata-nyata itu adalah ajaran konsili termasuk ajaran ala tritunggal itu yang ditegaskan di konsili itu dimana dijelaskan mengenai ala tritunggal di dalam penegasan konsili siapa yang mengadakan magisterium gereja kawan jadi mereka menolak tapi mereka memakai bagaimana cara mengatakannya ya di mulut mereka menolak tapi dalam praktek mereka pakai siapa yang tidak memakai rumusan konsili disini hampir tidak ada teman-teman yang mengakui ala tritunggal berarti itu dia memakai hasil dari magisterium penegasan dari magisterium gereja yang mengakui konsili nikea dan konsili-konsili lain dia juga mengambil dari magisterium gereja ya apalagi selain konsili hasil-hasil konsili itu merupakan buah dari magisterium gereja apalagi tulisan-tulisan para bapak gereja yang sesuai dengan pengajaran magisterium tulisan-tulisan bapak gereja di youtube itu ada dokter lato-lato dia pernah mengutip klemens dari roma klemens dari roma ini kan paus keempat teman-teman waktu itu pernah saya komentari dia mengutip tulisan klemens dari roma tentang alat tritunggal lalu oh itu inisial saja dokter lato-lato itu inisial orang itu nah lalu saya komentari loh bapak bapak kok mengutip tulisan dari paus keempat gereja katolik katanya anda menolak otoritas paus tapi kok memakai tulisannya nah itu kan dimulut nolak nyatanya pake atau mereka mengutip tulisan siril dari Alexandria sok-sokan kan bapak ibu ya sok-sokan tapi kan mereka nolak kan tapi mereka pake ya tidak memendirian sehasa sederhananya itu ya ya dikutip siril dari Alexandria mengatakan ini ini tapi kan mereka hanya percaya apa sholah skritura lah itu kan hasil magisterium itu bapak-bapak gereja kok diambil nah gak punya pendirian gak punya pendirian teman-teman oke jadi apalagi yang merupakan buah dari magisterium gereja selain konsili dokumen-dokumen bapak gereja yang membahas mengenai iman dan moral apalagi setelah itu teman-teman masih banyak banyak memang apa sakramen-sakramen dan liturgi sekarang saya tanya walaupun yang punya sakramennya dua atau tiga saya tanya di dalam kitab suci ada gak penjelasan sakramen itu tujuannya apa maknanya apa secara detail disebut sakramen ada gak gak ada kan dalam bahasa Yunani bahkan bukan sakramen sebutannya tapi misterion lalu terjemahkan ke bahasa latin jadi sakramen nah sekarang dimana penjelasan mengenai sakramen atau tulisan tentang sakramen dijabarkan di dalam alkitab gak ada kan gak ada dimana kita temukan itu ya di dalam tulisan-tulisan bapak-bapak gereja tadi ya oke lalu kemudian teman-teman yaitu tulisan-tulisan atau ensiklik-ensiklik atau ajaran moral dan iman yang dikeluarkan oleh paus dalam kolegialitasnya dengan para uskup ya entah itu semacam ensiklik ya atau dia mengadakan misalnya dalam kesatuannya dengan para uskup mengadakan konsili itu masuk dalam buah magisterium gereja ya oke nah jadi teman-teman orang yang menolak magisterium gereja sebenarnya pada intinya tidak pernah nolak hanya saja mulutnya aja yang ngomong saya menolak magisterium gereja padahal buahnya dipakai ya yang dihasilkan oleh magisterium gereja dipakai ya oke tadi sudah ada konsili-konsili yang melahirkan pernyataan-pernyataan iman penegasan-penegasan iman tulisan-tulisannya itu kita imani ya karena apa karena ini diputuskan ya oleh magisterium gereja demikian tulisan-tulisan bapak gereja misalnya misalnya kemarin saya ditanya tentang alatri tunggal misalnya saya kutip tulisannya Santo Polikarpus yang hidup tahun 69 sampai 155 demikian kata Polikarpus tentang alatri tunggal nah itu kan sudah mengutip sesuatu yang tidak selalu tertulis di dalam Alkitab tetapi tidak salah bahkan benar karena apa ingat teman-teman kitab suci itu hanya bagian kecil dari tradisi suci kenapa Yohanes 21 ayat 25 mengatakan apa masih banyak hal yang dilakukan Yesus yang tidak ditulis dalam kitab ini agaknya dunia ini tidak bisa memuat kalau ditulis semua nah seperti itu kita baru kita bisa berpikir lebih luas oh begitu nah jadi yang menolak magisterium tapi ngaku-ngaku oh kami juga punya hak memakai konsili oke silahkan anda berhak tetapi ingat di mulutmu kamu menolak tapi kamu praktekan ya itu yang terjadi fenomena yang saya saksikan begitu komandan apakah penjelasan saya ini memberi penjelasan kepada yang bertanya ya jelas komandan dan juga aku ingin menanggapi sedikit komandan ya silahkan karena itu makanya dengan adanya magisterium gereja ini menyatakan bahwa ajaran itu tidak pernah terputus teman-teman dari apa dari para rasul sebentar oh gede ya guguknya gede karena adanya magisterium ya biasa lah penjaga ada bodyguard saya gratis tanpa dibayar lanjut lanjut ya ya jadi karena adanya magisterium gereja ini menjadikan atau bahkan menyatakan gereja kita itu satu dengan para rasul ya pengajarannya dan tidak terlepas nah ketika itu menyatakan dirinya sudah lepas dari gereja yang satu yang kudus katolik dan apostolik dia sudah terlepas juga dari kuasa mengajar tersebut sebab apa karena apa yang diajarkan lah diajarkannya bukan lagi apa yang berasal dari para rasul melainkan sudah dari dirinya sendiri contoh yang kita sudah bahas kemarin yang tadi dan kemarin kemarin ya ada makedonius ada arianisme ada nestorius kemudian ada manikeis ada pelagiarisme ada pisilantropisme ada adopsianisme dan banyak hal karena mereka menyimpang dan tidak menggunakan magisterium gereja atau kuasa mengajar gereja inilah yang mereka berdiri pada pendirian sendiri ibarat kata dengan cara sakitnya saya berbicara kitab suci itu mereka bedel sendiri mereka bedel dengan pengetahuan mereka sendiri dan bukanlah dari apa yang diajarkan oleh Yesus melalui para rasulnya kepada rasulnya nah dimana para rasul itu telah memberitakannya atau mengajarnya kepada murid-muridnya yang dimana juga kepada kolegian-kolegian yang sudah diangkatnya untuk pengganti para rasul nah inilah yang menjadikan yang menjadikan bahwa gereja yang satu yang kudus katolik dan apostolik itu bisa berdiri teguh berdiri tegak di atas fondasi imannya yang tepat dan benar karena adanya magisterium gereja atau kuasa mengajar ya teman-teman nah karena kita juga tidak bisa membedel kitab suci ini karena kitab suci ini juga ditulis berdasarkan apa yang kata Santo Yohanes ya di suratnya di Santo Yohanes mereka menulis itu mengenai kesaksian mereka terhadap Tuhan Yesus dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka jadi kalau misalkan itu tidak sesuai ya itu berarti keluar daripada yang diajarkan oleh para rasul bagaimana sih meretiksinya Mina ya itu tadi yang seperti saya dan Geas katakan kuasa mengajar magisterium gereja tersebut kita yang memegang kita memegang ajarannya kita yang tidak terputus dari mata rantainya nah dengan istilah lain gereja katolik tidak tidak mungkin membuat pemahaman baru kami hanya meneruskan dari ajaran yang telah diteruskan oleh para rasul ya dari Yesus kemudian para rasul kemudian pada murid-murid atau disebut bapak gereja nah begitu mengenai yang disebut kuasa mengajar dan atau disebut magisterium kemudian yang imamat tadi komandan ya kan tadi sudah dijelaskan oleh komandan bahwa kalau sudah keluar berarti itu imamatnya tidak sah ya karena tidak mungkin imam dan dia bukan uskub dia bukan uskub iya dan bukan uskub gitu ya dan harus uskub yang mentahbiskan imam nah ini juga yang menjadikan banyak yang menanyakan begini apakah pastor dan romu-romu itu tidak sekolah tidak belajar mereka lebih lama lagi untuk menjadi seorang pro diakon saja atau diakon diakon saja itu butuh waktu sampai 11 tahun butuh waktu sampai 11 tahun bahkan harus bisa menguasai bahasa asing teman-teman kalau kita bayangkan ya kalau kita bayangkan dengan mereka belajar dengan cara kita belajar sorry itu sangat beda jauh kenapa saya bilang sangat beda jauh karena romu-romu ini mereka belajar sudah high level teman-teman yang bisa dikatakan di luar nalar kalau kita lihat beberapa uskup dan romu-romu yang ada di sekte sesat itu itu pemikirannya luar biasa menurut saya walaupun dia sesat karena memang mereka mempelajarinya itu bukan kaleng-kaleng ya komandan ya walaupun sesat ya dimana mereka bisa membrainwas dan bahkan itu terlihat seperti benar gitu loh padahal itu merupakan dari pemikiran mereka sendiri buah dari pikiran mereka sendiri bukan yang dari magisterung gereja nah dengan kata lain imam-imam gereja katolik mempelajarinya itu tidak serta-merta hanya sebatas 5, 6, atau 8 tahun tidak dan itu pun masih ada lagi tahap-tahap yang berikutnya lagi belum tentu dia bisa menjadi romu walaupun dia sudah diakon karena apa ada penilaian juga banyak sekali penilaiannya selain daripada akademisi akademisi ya akademi itu juga ada penilaian secara pastoral atau kehidupan mereka ya komandan ya nah begitu sih teman-teman untuk secara ininya ya secara imam yang ada di gereja di gereja katolik ya dan juga kalau dinyatakan ini pasti akan merujuk lagi kepada bagaimana imam itu sendiri mengajar apakah mereka boleh menggunakan dasar pemikiran mereka sendiri ketika mengajar atau memang harus tunduk dan taat kepada dokumen gereja nah gereja dengan tegas mengatakan para imam itu ketika mengajar dan menyampaikan khutbahnya itu harus sesuai dengan dokumen gereja dan kuasa mengajar dari gereja jadi bukan dari menurut dia makanya kenapa romo-romo ketika mereka melakukan kelas mereka hanya bilang gini kalau menurut saya dan ini bukan untuk umum melainkan untuk saya sendiri tetapi kalau secara umum saya membawanya dari dokumen dan apa yang dikatakan oleh gereja begitu teman-teman untuk sekedar pengetahuan baru aja begitu komandan saya rasa cukup deh kita langsung masuk ke monotelistik monotelistik susah monotelistik ya komandan lanjut ya tadi sudah saya paparkan sedikit itu ya monotelitisme komandan jadi monotelitisme ini memang dia sepertinya terinspirasi dari ETHS tadi yang mengajarkan monofisitisme kalau ETHS dalam monofisitisme itu hanya menekankan keilahian saja sementara di dalam ajaran monotelitisme ini dia lebih kepada pengajaran bahwa di dalam diri Yesus itu hanya ada satu kehendak saja dengan kata lain juga dia menolak dua kodrat itu dan kemunculan monotelitisme ini tadi saya beritahukan bahwa mereka melawan saracen ini kita tahu bahwa saracen ini seringkali hanya menekankan kemanusiaan Yesus sehingga pada akhirnya mereka mengabaikan dia sebagai logos dia sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah dari kekal hingga kekal itu yang diabaikan sehingga monotelitisme ini akhirnya melawan dengan cara itu kalau kita perhatikan memang dari beberapa ajaran sesat yang kita bahas itu teman-teman memang rata-rata kebanyakan yang kebablas itu sebenarnya mereka ini melawan ajaran-ajaran sesat lain seperti tadi kalau kita lihat di mana ajaran sesat misalnya Apolinaris tadi dia itu kan melawan arianisme sebenarnya tetapi kebablasan karena tidak pada koridor magisterium gereja masalahnya demikian juga Nestorius beliau itu pendebat yang hebat Nestorius itu seorang usb nah pada waktu itu Nestorius itu juga melawan arian melawan arianisme melawan pengajaran-pengajaran sesat lainnya tetapi akhirnya kebablasan jadi segala sesuatu yang kebablasan dan berlebihan dan bisa dikatakan keluar dari magisterium gereja maka bisa dikatakan pastinya akan terbentuklah aliran-aliran pengajaran-pengajaran baru teman-teman di dalam gereja katolik kita juga ada seperti itu kan yang terbentuk kemudian pandangan-pandangan ajaran-ajaran baru yang kemudian menyesatkan orang karena apa yang menolak magisterium gereja seperti misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang mengajak kita ayo kita tolak isi konsilifatikan kedua mari kita tolak lalu seolah-olah mereka ini berada di luar gereja katolik tapi secara tidak langsung sebenarnya mereka ini adalah bisa digambarkan seperti itulah zaman-jaman itu banyak orang yang menentang magisterium gereja tetapi dengan argumen konyol dengan argumen yang bisa dikatakan sebenarnya lebih kepada dirinya sendiri yang bermasalah bukan gereja itu yang bisa kita lihat maka hati-hati teman-teman kalau ada kelompok-kelompok walaupun dia orang katolik tapi mengajarkan kepadamu untuk menentang isi konsili tadi saya sudah beritahukan buah dari konsili itu buah dari magisterium kalau seandainya ditolak hasil konsilinya berarti apa artinya menolak magisterium ada channel-channel yang ada di youtube kah ada di tiktok kah yang semacam itu walaupun mereka ngaku-ngaku katolik belum tentu juga seorang katolik kita tidak tahu seperti itu ya silahkan komandan ada pertanyaan lagi enggak ya ya berarti untuk mengaliran sesat yang apa namanya ini ya monotelis ini sudah dijelasin ya komandan ya ya penegasan tadi itu ya 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 jadi dengan demikian teman-teman kalau misalkan kita untuk mengetahui ajaran ini sesat atau tidak makanya ada disebut magisterium gereja atau kuasa mengajar dari kuasa mengajar ini kita bisa melihat apakah ini sesuai dengan yang diajarkan oleh gereja atau tidak begitu teman-teman mungkin saya tambah saya tambahkan kuasa mengajar ya silahkan nanti 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 komandan komandan dulu lanjut ya dan ini yang ini sempat juga ya komandan kita juga berusaha untuk membahasanya biar secara struktural saja ya runut biar tidak gontak apa tidak loncat sana loncat kemarin pembahasan kita seperti yang kita bilang teman-teman sebenarnya kan kita harusnya membahas setelah dari aliran sesat ini akan membahas mengenai kiblat tapi karena terlihat banyak banget juga teman-teman sesama kita juga ya sesama gereja katolik pun masih bingung ya komandannya dalam membaca dokumen-dokumen gereja komandan ya nanti kapan-kapan setelah aliran sesat ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membaca dokumen-dokumen gereja dan apa sih isi dan makna dan tujuannya itu nanti kita akan kita bahas dan untuk jaran sesat ini kita masih tetap ya menginggung bahwa gereja yang berfondasi dari rasul yang diutus oleh Yesus sendiri kepada kita yang dimana dengan sebagai Petrus ketua ya kalau bisa dikatakan ketua dari para rasul yang lain atau disebut Petrus salah sebagian kepalanya dalam di gereja kita walaupun memang kita berdiri di atas Kristus melalui Petrus nah mungkin komandan kita langsung ke closing statement kali ya karena ajaran aliran sesat yang malam hari ini sudah selesai untuk nanti untuk selanjutnya nanti kita akan kabar-kabarin lagi ya kita nanti ada kerjaan juga teman-teman begitu ya sebenarnya mungkin masih banyak ya ajaran-jaran sesat ini kalau kita mau sampai abad ke-16 juga bisa sebenarnya yang kita bahas-bahas ini kan baru sekitar abad ke-3 ke-4 teman-teman tadi monotelitisme di abad ke-6 ya tapi masih ada ajaran-ajaran misalnya mungkin ini untuk sebagai referensi aja kalau teman-teman mau ini mau tahu misalnya ada misalnya ada juga ajaran misalnya oh ini di abad ke-13 ini ya oke sebentar saya coba lihat lagi nih modalisme misalnya ya ada modalisme sabelianisme oke monarkisme monastisisme ya oke kemudian nikolaitan gitu ya proselitisme ya pneumatomahi nah ini di abad ke-4 kuyetiste pietisme ya nah banyak bapak ibu kalau saya baca semua nah tidak cukup waktunya ya sabelianisme ya tadi saya simoni ya simoni juga ada aliran sesat kemudian ada subordinasianisme ya kemudian ultramontanisme nah ternyata bukan hanya montanisme yang ada ada ultranya juga ya nah teman-teman nanti saya ngobrol-ngobrol dengan komandan apakah kita lanjut masih aliran sesat ini tidak ada masalah atau kita selingi dengan pengajaran tentang hal lain juga tidak ada masalah selama kita ada waktu seperti ini pasti kita akan membahas atau live di komal saya ini oke teman-teman dan kemudian saya tegaskan tentang magisterium gereja itu saya mengutip katekismus gereja katolik nomor 85 mengatakan demikian tentang magisterium adapun tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus KGK 85 atau di dalam Dei Verbum 10 kemudian saya baca satu kali lagi meskipun sebenarnya ini banyak KGK 86 mengatakan demikian wewenang mengajar itu tidak berada di atas sabda Allah melainkan melayaninya jadi magisterium gereja itu adalah pelayan-pelayan sabda Allah yang tadi buahnya dihasilkan melalui apa namanya melalui konsili-konsili melalui pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh para bapak gereja dan lain sebagainya nah di bagian closing statement ini teman-teman saya beritahukan pada Anda tadi yang komentar-komentar disitu oh ini untuk kesombongan diri dan lain sebagainya teman-teman ini zaman edan jangan sedikit-sedikit sudah kita anggap orang lain itu oh ini dia menunjukkan ini karena mau sombong diri mau memamerkan diri bukan itu sudah tidak jamannya untuk kita mengatakan orang lain ketika mengajarkan sesuatu itu maka dia sombong ya tapi teman-teman selalu saya katakan mari kita belajar saya pun masih belajar dan mungkin saja orang yang lebih tahu dari saya bisa mengatakan eh DGSOficial itu bodoh sekali tidak ada persoalan karena saya masih belajar kah jadi kalau masih belajar wajar kalau ada yang salah kalau sudah tidak belajar itu namanya sebut saja sendiri teman-teman ya kalau sudah tidak mau belajar lagi gitu ya nah pembahasan-pembahasan kita di dalam komal ini kenapa terlihat serius karena yang kita bacakan bukan pendapat pribadi tapi dokumen sejarah dokumen gereja ya jadi ketika ada teman-teman yang mempertanyakan waduh kok disini seperti kering kerontang gak ada bercanda-bercandanya oh ya kalau anda mencari yang bercanda banyak komal yang lain boleh ya kan disini memang kita buat serius karena memang kita punya goalsnya untuk membantu teman-teman kita yang memang bukan berarti kita sudah mampu ya tapi dari kekurangan yang kita miliki kita bantu teman-teman supaya semakin teguh dalam iman kepada Kristus seperti itu komandan ya silahkan ya ya untuk teman-teman kalau misalkan nanti kita setelah ini apa namanya kita akan memutuskan kapan lagi karena kan komandan Gias juga sedang mengerjakan tugasnya ya tesis ya komandan dia jadi bisa dikatakan ini kita harus mengatur juga jadwal kalau misalkan setelah selesai dari tesisnya kemungkinan seperti biasa jadwalnya setiap hari jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat teman-teman nah kalau ada yang mau di mau di dipertanyakan dan mau dibahas itu bisa DM saya nanti bisa saya strukturkan dari keinginan kalian teman-teman ketika mau membahasnya jadi kita bisa tahu bagaimana nanti kita mengambil langkah kenapa kita bikinnya struktural teman-teman ini kita sengaja karena agar teman-teman ketika belajar itu tidak lompat sana lompat ke sini jadi tidak pusing dalam belajar jadi agar kalian juga paham gitu ya kan oh ternyata jalan ceritanya begini oh begitu ternyata yang begini yang benarnya nah jadi gak pusing nih kalaupun nanti disinggung sama orang-orang kita semua bisa menjawabnya secara struktur nah orang yang mewartakan kekatolikan kalau orang bilangnya begini ya saya jumpa ya pasti ditanya begini kenapa orang katolik itu kalau menjelaskan dia dari skup besar dulu baru ke skup kecil ya karena apa karena kita lebih kepada orang mendengarnya bisa mendapatkan pengetahuan yang baru dan juga dia paham nih fondasinya dulu baru nanti yang lain-lain juga kerangka-kerangka yang lain dia pasti udah paham jadi kita gak capek lagi untuk menjelaskannya berkali-kali begitu itu yang secara katolik bagaimana dalam menjelaskan nah untuk teman-teman juga yang menyatakan misal kenapa sih gak ada yang di luar dari katolik itu naik ke atas untuk berdiskusi biar hidup suasananya tidak ya teman-teman bukan hidup lagi suasananya malah ricuh yang ada nanti jadi makanya saya katakan teman-teman gerejawi munggo duduk di duduk manis sambil bawa buku bawa pena dicatat kemudian kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar agar apa agar nanti yang kita bahas ini juga terstruktur dan itu masuk ke dalam teman-teman gerejawi bahkan saya juga berterima kasih sama teman-teman gerejawi sudah menonton dari awal hingga akhir nih pengajaran kita pewartaan kita dari data gereja katolik teman-teman terima kasih banget sudah mendengarnya ya sudah dengan kerendahan hati teman-teman semua mau mendengar itu itu sudah termasuk kemajuan ya dan dan guys satu kemajuan bagi teman-teman gerejawi mau mendengarnya itu saya amaze untuk hal itu dan mungkin segitu dulu komandan dari saya untuk closing statementnya sudah langsung untuk doa ya komandan ya ya baik teman-teman semua terima kasih mari kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus amin Allah Bapak yang maha baik kami menyadari bahwa kami masih memiliki kekurangan-kekurangan dan kelemahan dalam penyampaian pengajaran pada malam hari ini kami tahu bahwa kami masih terus belajar dan karena engkau guru yang sejati bagi kami kiranya engkau menyempurnakannya di lain waktu dan dalam kehidupan kami apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini semoga juga bermanfaat bagi teman-teman kami karena pengajaran-pengajaran ini menguatkan iman kami sehingga kami tidak goyah ketika suatu saat nanti kami menghadapi menemukan pengajaran-pengajaran yang telah dinyatakan keliru oleh para bapak gereja para penerus para rasulmu kiranya engkau memberkati kami dan menguatkan iman kami di dalam gereja yang satu kudus katolik dan apostolik doa ini kami aturkan kehadiratmu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami amin dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin baik teman-teman dan juga komandan terima kasih salam jumpa kembali nanti di live selanjutnya oke ya oke masih dijawab ini ya chat teman-teman di bawah ya oke baik terima kasih komandan kita akhiri live kita pada malam hari ini terima kasih dukungannya semua teman-teman jangan lupa juga di follow tiktok dari komandan kita ya thank you ya thank you saya matikan ya terima kasih